Kemudian Untuk sasaran akreditasi Itu ada tiga hal Yang bisa menjadi masukan Bagi Banesem Yang pertama adalah permohonan Akreditasi dari sekolah mata besar Kemudian Yang kedua Ada laporan Laporan Sebentar, Pak Ardi Mohon tidak dibuka audionya Tadi saya sudah tutup Buka lagi, buka lagi Laporan masyarakat Terverifikasi penurunan kinerja Sekolah terakreditasi Kemudian terdapat indikasi Penurunan kinerja Jadi tiga hal itu Bapak Ibu Kepala sekolah Guru dan mungkin tim DPMPS Itu yang menjadikan Dasar Sasaran akreditasi di tahun Yang berjalan, misalnya tahun 2021 Selanjutnya Bapak Ibu Ini alur mekanisme Akreditasi Proses akreditasi Yang pertama Sosialisasi Kemudian Deskevaluasi Kemudian Kelayakan visitasi Apabila layak Maka akan divisitasi Nah untuk tahun 2021 Ini Moda visitasi itu menurut Pos akreditasi ada dua Yaitu moda daring Dan moda luring Nah nanti tinggal Bahan SM Provinsi Yang menentukan Apakah Sekolah Bapak Ibu Akan Melakukan Apa namanya Divisitasi Menggunakan moda daring Mampu Atau moda luring Itu Ya Saya kira ini bisa Itu ya Bisa Dilajari Lebih lanjut Nanti Nah Ini contoh surat Perpanjangan Bapak Ibu Perpanjangan Sertifikat akreditasi Yang tidak perlu Divisitasi Tapi melalui Proses perpanjangan Di tahun 2020 Sudah ada Yang melalui Proses perpanjangan Selanjutnya Bapak Ibu Di IISP 2020 Yang sangat Kentara sekali Berbedaannya Dengan Berita Sebelumnya Adalah Adanya Performance BIS Ya Performance BIS ini Menyasar Empat Komponen Empat Komponen Yaitu Mutu lulusan Proses pembelajaran Mutu guru Dan Management sekolah Nah Di dalam Performance BIS ini Nanti para Aksesor Akan menggali Datanya Menggunakan Telah Dokumen Kemudian Kemudian Observasi Wawancara Dan Adep Selanjutnya Bapak Ibu Performance BIS ini Memang Ditekankan Di dalam ISP 2020 Ya Bapak Ibu Nah Maka Empat Komponen itu Yang menjadi Fokus Dalam Kinerja Sehatan Pendidikan Itu Proses Pembelajaran Mutu guru Dan Management Sekolah Tadi Ya Nah Kemudian Tadi Sudah saya Sampaikan Ada Empat Cara Visitasi Para Sensor Dalam Menggali Menggali Data Ya Bapak Ibu Menggunakan Telah Dokumen Kemudian Observasi Oancara Dan Angket Nah Data-data Yang Yang Ini Penuh Yang Persyaratan Pemenuhan Persyaratan Itu Maka Sumbernya Adalah Dari Dapodik EMIS Dan BMP Maka Bapak Ibu Di Sekolah Dapodik Harus Diupdate Terus Sehingga Terupdate Semua Komponen Yang Akan Diperlukan Di Dalam Akreditasi Menggunakan ISP 2020 Kemudian EMIS Itu Dari Kemenak Menggunakan Data EMIS Selanjutnya Bapak Ibu Ini Delapan Langkah Akreditasi Bapak Ibu Akan Mengikuti Ini Yang Menjadi Sasaran Akreditasi Tahun 2021 Nanti Ada Sosialisasi Kemudian Mengisi Sisbena Nanti Akan Diverifikasi Yang Namanya Assessment Kedukupan Sasaran Akreditasi Ya Ini Akan Diverifikasi Oleh Asesor Apabila Sudah Terverifikasi Memenuhi Syarat Maka Akan Melangkah Ke Visitasi Kesekolah Nah Visitasi Kesekolah Ini Nanti Saya katakan Tadi Menggunakan Moda Daring Dan Moda Luring Untuk Tahun 2021 Sesuai Dengan Post Akreditasi Ya Ini Dashboard Monitoring Sistem Bapak Ibu Jadi Data Dapotik EMI Serapot Mutu Dari BMP Survei Karakter AKM Semuanya Menginput Di input Kemudian Dijenerate Kemudian Akan Menjadi Dasar Dalam Menentukan Sasaran Akreditasi Nah Ditambah Dengan Laporan Masyarakat Tadi Sehingga Akan Ter Verifikasi Apakah Menggunakan Masih Berpanjangan Sertifikasi Atau Menjadi Sasaran Akreditasi Tahun Berjalan Begitu Ya Bapak Ibu Di Dalam Ini Bapak Ibu Komplian Indikator Komplian Akreditasi Itu Ada Dua Yang Pertama Bapak Ibu Itu Komplian Mutlak Indikator Komplian Mutlak Nanti Saya Sampaikan Indikator Komplian Mutlak Ini Jawabannya Adalah Ya Tidak Kalau Ada Ya Kalau Tidak Terpenuhi Maka Tidak Nah Ini Harus Dipenuhi oleh Sekolah Atau Madrasah Ya Bapak Ibu Nah Ini Yang Di Langkah Kedua Tadi Yang Disini Di Langkah Kedua Itu Di Asesmen Kedukupan Sasaran Akreditasi Ini Dilakukan Oleh Asesor Maka Di Dalam ICM Ini Harus Terpenuhi Kemudian Yang Kedua Adalah ICR Indikator Komplian Relatif Nah Ini Bapak Ibu Ada Menggunakan Skala Pengukuran Ya 1 2 3 4 Ini Berikutnya Ini Bapak Ibu Indikator Komplian Mutlaknya Itu Memiliki Jin operasional Kemudian Memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Jalan Pasola Kemudian Pernah Menuliskan Siswa Kemudian Pembelajaran Sesuai Kurukulum Nasional Dan Sekolah Menyelenggarkan Seluruh Mata Pelajaran Yang Diwajibkan Sesuai Kurukulum Nasional Di Seluruh Kelaknya Nah Ini Indikator Komplian Mutlak Ini Terpenuhi Bapak Ibu Untuk Dapat Menetapkan Sekolah Itu Ditetapkan Sebagai Sasaran Adilitasi Tahun Berjalan Ya Kemudian Ini Bapak Ibu Indikator Komplian Relatif ICR Ada 10 Namun Nanti Sesuai Jenjangnya Kalau Ini Nomor 4 Ini Nomor 5 Ini SMA SMA Nomor 6 Untuk SMP SMA Dan Seterusnya Nomor 4 Untuk Khusus SD Jadi Sesuaikan Dengan Jenjangnya Bapak Bapak Nanti Di Belakang Kita Bahas Satu-satu Bapak Ibu Baik Aspek IISP 2020 Itu Ada Namanya Komponen Komponen Kemudian Subkomponen Selanjutnya Ada yang Namanya Indikator Kemudian Pernyataan Capaian Kinerja Pembuktian Kinerja Dan Rangkuman Hasil Penilaian Nah Ini Bapak Ibu Bisa Lihat Dalam Instrumen Ya Bapak Ibu Ya Instrumen IISP Sesuai Jenjang Masing-masing Jadi Jenjang SD SMP Dan Seterusnya Nah Komponen IISP Tadi Itu Ada Empat Kita Fokus Ke Satu Komponen Hari Ini Yaitu Mutu Guru Ya Nah Tadi Saya Sampaikan Pembuktian Kinerjanya Itu Melalui Telah Dokumen Observasi Wawancara Dan Ya Baik Secara Daring Maupun Secara Luring Ya Tahun Lalu Kami Para Asesor Melakukan Visitasi Secara Daring Ya Kemudian Komponen Tadi Itu Kan Ada Empat Ya Bapak Ibu Ya Kemudian Ada Subkomponen Ya Setiap Komponen Ada Subkomponen Kita Masuk Komponen Yang Ketiga Yaitu Mutu Guru Ada Tiga Subkomponen Kompetensi Guru Kemudian Pengembangan Profesi Guru Dan Inovasi Dan Kreativitas Guru Nah Disini Ini Kameranya Keluar Ya Baik Bapak Ibu Subkomponen Ada Tiga Untuk Mutu Guru Komponen Mutu Guru Komponen Yang Ketiga Subkomponen Ada Tiga Kemudian Butir Intinya Di Komponen Tensi Guru Itu Satu Di Pengembangan Profesi Guru Itu Ada Dua Dan Di SMK FMK Itu Ada Satu Butir Kekhususan Kemudian Di Kompetensi Guru Untuk SD Itu Ada Butir Kekhususannya Satu Ya Kalau Ini Butir Butir Yang Semua Jenjang Butir Intinya Kemudian Di Inovasi Dan Kreativitas Guru Ada Satu Butir Ya Kalau Semuanya Ada Tiga Lima Butir Inti Untuk Seluruh Semua Jenjang Untuk SD Bapak Ibu Yang Dari SD Ada Jenjang Butir Khususan Di Mutu Guru Ya Di Kompetensi Di Sub Komponen Kompetensi Guru Itu Ada Butir Khususan Di SD Kemudian Di SMK MAK Itu Ada Satu Sub Ada Butir Khususan Di Sub Komponen Yang Kedua Ya Pengembangan Profesi Guru Ya Nanti Kita Lihat Baik Bapak Ibu Kita Fokus Yang Ke Nomor Metode Pengumpulan Informasinya Bapak Ibu Untuk Butir Mutu Guru Itu Butirnya Mulai 19 19 20 21 Dan 22 Ya Nah Untuk Butir 19 Itu Pengumpulan Datanya Itu Telah Dokumen Dan Wawancara Nah Untuk 20 Itu Tiga-tiganya Ada Di Butir Yang 21 Itu Telah Dokumen Dan Wawancara Kemudian Di Butir 22 Itu Semua Digunakan Ya Nah Baik Kita Fokus Ke Itu Kemudian Di Butir Khususan Itu Di SD Itu Menggunakan Telah Dokumen Dan Wawancara Kemudian Di SMK Itu Juga Ada Satu Ya Dokumen Dan Wawancara Baik Ya Baik Bapak Ibu Kita Mulai Berdas Satu-satu Di Butir Enerja Inti Nah Bapak Ibu Perhatikan Level Yang Digunakan Di Dalam ISP 2021 Ada Level 1 2 3 4 Nah Itu Yang Pertama Sekarang Butir Mutu Guru Yang Pertama Itu Nomor Komponen Yang Ke 19 Guru Menyusun Perencanaan Pembelajaran Aktif Kreatif Dan Inovatif Dengan Mengoptimalkan Lingkungan Dan Memanfaatkan TIK Atau Cara Lain Yang Sesuai Dengan Konteksnya Ya Nah Ini Bapak Ibu Perhatikan Di Dalam Levelnya Supaya Bapak Ibu Mendapatkan Level Paling Tinggi Atau Level 4 Maka Bapak Perhatikan Capaian Kinerjanya Ya Untuk Nomor 4 Itu Guru Mampu Satu Menyusun RPP Yang Memfasilitasi Seluruh Siswa Belajar Aktif Inovatif Kreatif Efektif Dan Menyenangkan Seperti Merancang Penelitian Sederhana Melakukan Tugas Proyek Tertentu Berdasarkan Ide-idea Isra Mandiri Dan Oleh Lenggungan Sekitar Nah Ini Bapak Ibu Yang Membedakan Dengan Level 3 Ya Itu Ini Serta Memanfaatkan TIK Atau Cara Lain Yang Sesuai Dengan Konteksnya Ya Itu Kemudian Yang Kedua Menjelaskan Tahapan Penyusunan NDP Yang Dibuatnya Dengan Memperhatikan Hasil Refleksi Evaluasi Proses Pembelajaran Sebelumnya Kalau Kita Lihat Ini Yang Menjadi Perbedaan Antara Level 3 Dan Level 4 Maka Para Asesor Nanti Akan Menentukan Oh Dibutir 19 Di Sekolah Bapak Ibu Masuk Kategori Level 3 Atau Level 4 Atau Level 2 Nah Itu ya Bapak Ibu Harus Perhatikan Dulu Levelnya Supaya Bapak Ibu Dapat Mempersiapkan Capaian Kinerja Di Sekolah Bapak Ibu Nah Ini Petunjuk TNJ Bapak Ibu Bisa Dibaca Di Dalam Instrument Ingat Bapak Ibu Sekurang-kurangnya RPP Itu Memuat Tujuan Materi Metode Dan Evaluasi Nah Ini Definisi Yang Diminta Oleh YSP 2021 Kemudian Pembelajaran Aktifnya Itu Student Center Ini Pada Lingkungan Sebagai Sumber Pembelajaran Ya Ini Sangat Penting Dan Yang Ketiga Nah Ini Bapak Ibu Yang Membedakan Di Dalam Level Level 4 Dengan Level Lainnya Pemanfaatkan TIK Dalam Pembelajaran Ya Ini Penting Sekali Internet Sumber Belajar ICT Dan Sebagainya Sehingga Ini Yang Membedakan Level 4 Dengan Level Lain Ya Bapak Ibu Nah Baik Sekarang Kita Masuk Ke Pembekian Kinerja Di Putir 19 Nah Di Putir 19 Ini Yang Pertama Telah Dokumen Telah Dokumen Ini Nanti Yang Ditelah Bapak Ibu Itu Rencana Pembelaksanaan Pembelajaran Jadi RPB Ya Baik Mohon Di Offkan Dulu Miknya Ya Bapak Ibu Nama Dokumennya Adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Nah Ini Yang Akan Ditelah Oleh Para Asesor Bapak Ibu Perhatikan Aspek Yang Ditelah Dan Indikatornya Nah Penyusunan RPB Yang Memfasilitasi Siswa Aktif Kreatif Inovatif Dan Seterusnya Dan Menyenangkan Ini Ditelah Dari Mana Ini Bapak Ibu Disini Sudah Ada Di Dalam Aspeknya Tinggal Bapak Ibu Perhatikan Penggunaan Metode Pembelajaran Bervariasi Dan Menantang Nah Ini Maka Di dalam RPB Harus Ada Itu Ya Pembelajaran Kooperatif Program Based Learning Melakukan Tugas Proyek Penelitian Sederhana Nah Ini Maka Akan Terpenuhi Aspek Aspek Yang Nomor 1A Yang Kedua Penggunaan Media Pembelajaran Bapak Ibu Yang Bervariasi Ya Seperti Media Konkrit Video PPT Objek Wiluan Dan Lain-lain Ini Tergambar Di dalam RPB Maka Asesor Akan Melah Dokumen RPB Apakah Memenuhi Ini Atau Tidak Atau Memenuhi Dalam Tingkatan Sampai Dimana Yang Ketiga Atau C Itu Sumber Bahan Bapak Ibu Yang Bervariasi Jadi Tidak Hanya Buku Ada Dari Karya Ilmiah Dari Narasumber Langsung Jurnal Ilmiah Dan Sebagainya Internet Dan Sebagainya Ini Akan Melengkapi Dokumen RPB Bapak Ibu Di Sekolah Yang Memenuhi Aspek Butir 19 Nomor Aspek 1 Yang Kedua Pemanfaatkan Lingkungan Sekitar Sebagai Sumber Belajar Nah Ini Nama Dokumennya juga RPB Bapak Ibu RPB Ini Pemanfaatan Lingkungannya Dilihat Dari Aspeknya Apa Pemanfaatan Lingkungan Di dalam Sekolah Madrasah Sebagai Sumber Belajar Jadi Ada Kebun Ada Halaman Sekolah Ada Tanaman Pembustakaan Kebun Kantin Sekolah Koperasi Dan Sebagainya Itu Akan Menjadi Sumber Belajar Dari Pemanfaat Lingkungan Disitu Tergambar Tidak Di RPB Kalau Tidak Kalau Tergambar Maka Levelnya Akan Mencapai Maksimal Ya Kemudian Selanjutnya Di Pemanfaatan Lingkungan Yang Di Luar Sekolah Sebagai Sumber Belajar Tadi Jadi Yang Di Dalam Sekolah Dan Di Luar Sekolah Maka Di RPB Bapak Ibu Sampeka Cantumkan Misalnya Sumber Dari Luar Sekolah Itu Apa Selanjutnya Yang Ketiga Aspek Yang Ketiga Yang Diterah Itu Jadi RPB Itu Tercantum Tidak Pemanfaatan TIK Untuk Dukung Pembelajaran Nah Disini Bapak Ibu Bisa Dilihat Aspeknya Yang Ada Yaitu Memanfaatkan Internet Sebagai Sumber Belajar Ini Bapak Ibu Sudah Familiar Sekali Untuk Pemanfaatan Internet Yang Kedua Pemanfaat Itu Sebagai Media Pembelajaran Kalau Tadi Sebagai Sumber Belajar Yang Kedua Sebagai Media Seperti LMS Google Meet Classroom Yang digunakan Apa Itu disebutkan Di dalam RPB Nah Itu Aspek itu Yang Ada di RPB itu Dilihat Ditelaah Oleh para Asesor Nanti Nanti Asesor Akan Menentukan Di level Mana RPB Bapak Ibu Untuk Butir Yang Nomor 19 Kemudian Selain Telah Dokumen Bapak Ibu Persiapkan Wawancara Nah Nah Dari Selain Dokumen RPB Bapak Ibu Persiapkan Untuk Wawancara Di sini Di Pengumpulan Data Wawancara Ini Ada Yang Di wawancara Itu Untuk Aspek Nomor Satu Itu Guru Untuk Nomor Dua Duga Guru Kemudian Untuk Nomor Tiga Itu Yang Diwawancara Itu Kepala Sekolah Kewakil Kemudian Guru Dan Siswa Ya Ingat Bapak Ibu Siswa Juga Diminta Diwawancara Akan Diwawancari Oleh Para Asesor Jadi Persiapkan Bapak Ibu Untuk Konfirmasi Betul Tidak Pemanfaatan TIK Itu Dalam Pembelajaran Sebagai Sumber Belajar Pemanfaatan TIK Itu Dan Sebagai Media Pembelajaran Nanti Akan Terkonfirmasi Antara Kepala Sekolah Guru Dan Siswanya Jadi Perhatikan Bapak Ibu Tiga Sumber Wawancara Ini Akan Diwawancari Oleh Asesor Jadi Kepala Sekolah Wakil Kemudian Guru Kemudian Siswa Ini Harus Saling Mendukung Bapak Ibu Harus Saling Mendukung Dan Sinkron Antara Jawaban Kepala Sekolah Guru Dan Tiba Bagaimana Bu Suara Saya Atau Teman-teman Saya Tertengar Tertengar Mungkin Pak Joko Di Volumenya Dinaikan Sudah Polumen Audio Di Pak Joko Dinaikan Mudah-mudahan Teman-teman Yang lain Bisa Mendengar Ya Oke Lanjutkan Ya Bu Ros Ya Itu Bapak Ibu Wawancara Yang Dibakukan oleh Para Asesor Akan Memawancari Guru Untuk Dua Aspek Ini Dua Aspek Ini Dan Satu Aspek Kemampuan TIK Itu Kepala Sekolah Guru Dan Siswa Nah Oke Bisa Lanjut Nah Nanti Setelah Proses Setelah Dokumen Dan Wawancara Itu Para Asesor Akan Menentukan Di level Mana Untuk Putir Yang 19 Satu Dua Tiga Atau Empat Nah Seperti Itu Selanjutnya Kita Maju Ke Putir Yang Kedua Di Mutu Guru Yaitu Putir 20 Bapak Ibu Oke Di Putir Yang Kedua Itu Guru Melakukan Evaluasi Diri Refleksi Dan Pengembangan Kompetensi Untuk Perbaikan Kinerja Secara Berkala Sekali Lagi Saya Sampaikan Bapak Ibu Perhatikan Levelnya Level Satu Dua Tiga Dan Empat Ya Nah Di Level Yang Keempat Bapak Ibu Perhatikan Guru Melakukan Evaluasi Dan Melalui Berbagai Kejatan Seperti Observasi Kelas Pemberian Kusioner Tentang Kelasaan Pembelajaran Rekaman Audio Atau Video Ya Ini penting Bapak Ibu Ya Saya Yakin Teman-teman Di Satuan Pendidikan Ini Sudah Banyak Yang Melakukan Ini Rekaman Audio Atau Video Dan Dan Hasilnya Didiskusikan Serta Didisiminasikan Ketaman Sejauh Yang Difasilitasi Sekolah Untuk Perbaikan Kinerja Secara Berkelanjutan Yang Terlihat Pada Perbaikan Mutu Pelajar Dan Nah Ini Capaian Hasil Pelajar Siswa Ini Bapak Ibu Level Tertinggi Level Empat Ya Bapak Ibu Ya Sekarang Kita Kita Bedak Isinya Ya Nah Di dalam Ambul yang 20 Ya Itu Evaluasi Diri itu Ini Definisinya Sudah ada Ya Bapak Ibu Tinggal Berada Mengetahui Mengukur Menilai Kemampuan Dirinya Terkait Pekerjaan Dan Dugas-dugas Seperti Guru Ya Evaluasi Diri Para Guru Kemudian Refleksi Diri Menggali Kekuatan Dan Kelemahan Kemudian Mengenalinya Diri Sendiri Untuk Memahami Posisinya Direntang Pengembangan Komposisi Dan Profesinya Ya Yang berikutnya Perbaikan Kinerja Bapak Ibu Secara Berkala Untuk Mengembangkan Kinerjanya Secara Sistemastik Dan Berkelanjutan Melalui Berbagai Cara Dan Media Nah Ini Sudah Jelas Kemudian Kita Lanjut Lanjut Ke Pembuktian Kinerja Nah Untuk Pembuktian Kinerja Ini Yang pertama Telah Dokumen Dokumen Apa Yang Ditelah Oleh Para Asesor Harus Siapkan Yang Pertama Pak Edi Ramadhan Tolong Ditutup Ya Audionya Saya Susah Ditutup Disini Tolong Ditutup Edi Ramadhan Terus Ya Ya Baik Saya Lanya Seperti Ya Baik Nama dokumennya Laporan Kegiatan Guru Dalam Evaluasi Dan Refleksi Diri Berdasarkan Hasil Penilaian Biswa Teman Sejawa Dan Dan Kepala Sekolah Ya Dan Hasil Rekaman Audio Video Ya Nah Disini Bapak Ibu Aspek Yang Digali Ya Pelaksanaan Evaluasi Dan Refleksi Diri Guru Nah Ini Bapak Ibu Harus Persiapkan Pelaksanaan Evaluasi Dan Refleksi Diri Guru Nah Itu Dibuat Laporannya Laporan Kegiatannya Kemudian Yang Kedua Itu Evaluasi Dan Refleksi Diri Guru Berdasarkan Hasil Penilaian Oleh Teman Sejawat Kalau Tadi Pertama Hasil Penilaian Siswa Kemudian Penilaian Teman Sejawat Kemudian Yang Ketiga Hasil Evaluasi Dan Refleksi Guru Berdasarkan Hasil Supervisi Oleh Kepala Sekolah Nah Tentunya Ini Ada Laporan Supervisi Dari Kepala Sekolah Program Supervisi Dan Laporannya Kemudian Yang Keempat Aspek Sub Yang Keempat Itu Pelaksanaan Evaluasi Dan Refleksi Diri Guru Berdasarkan Hasil Rekaman Audio Video Kalau Yang Ada Di CTP Tinggal Dibuka Saja Di TV Di Dalam Setiap Kelas Bapak Ibu Nah Ini Dokumen Ini Yang Akan Ditelah A oleh Para Asesor Jadi Dokumen Laporan Laporan Kegiatan Guru Dalam Evaluasi Dan Refleksi Diri Berdasarkan Hasil Penyelan Siswa Teman Sejawat Kepala Sekolah Dan Hasil Rekaman Audio Video Atau CTP Itu Aspek Yang Pertama Di Aspek Kelah Yang Kedua Itu Nama Dokumennya Bapak Ibu Dokumen Kegiatan Diseminasi Hasil Evaluasi Dan Refleksi Diri Yang Tadi Itu Laporannya Kemudian Didesiminasikan Nah Ini Harus Bapak Ibu Persiapkan Di Dalam Aspek Yang Kedua Ini Adalah Daftar Hadir Not To Land Desiminasi Kemudian Foto-foto Kegiatan Desiminasi Atau Video Video Pada Saat Desiminasi Nah Ini Penting Bapak Ibu Perhatikan Di Sini Dokumen Itu Akan Terverifikasi Dari Aspek Yang Kedua Yaitu Hasil Evaluasi Dan Refleksi Diri Didiskusikan Didisiminasikan Keteman Jawa Yang Difasilitasi Oleh Sekolah Jadi Setiap Guru Mendisiminasikan Hasil Refleksi Dirinya Nah Itu Harus Dilengkapi Bapak Ibu Ini Dokumennya Adalah Ada Daftar Hadirnya Ada Notul Lain Ada Foto-foto Atau Videonya Lebih Bagus Lagi Kalau Ditambah Berita Acara Ya Bapak Ibu Nah Itu Aspek Yang Kedua Kemudian Di Butir Yang Nomor 20 Ini Juga Akan Digali Menggunakan Wawancara Ya Bapak Ibu Para Asesor Nanti Akan Meminta Wawancara Kepala Sekolah Atau Wakilnya Dengan Para Guru Ya Nah Disini Harus Dipersiapkan Dokumen Dokumennya Yang Tadi Maka Dalam Sesi Wawancara Akan Mudah Menjawab Pertanyaan Para Asesor Ya Bapak Ibu Ya Dan Para Asesor Tidak Akan Lari Dari Aspek Aspek Ini Aspek Aspek Ini Saja Yang Ditanyakan Ini Evaluasi Kinerja Dan Dari Dari Berbagai Kediatan Nah Ini Akan Digali Pelaksanaan Evaluasi Refleksinya Berdasarkan Penilaian Oleh Siswa Bagaimana Kemudian Oleh Teman Sejawat Oleh Kepala Sekolah Kemudian Rekaman Audio Video Tentang Kinerja Dirinya Nah Ini Akan Diwawancarai Oleh Para Asesor Yaitu Kepala Sekolah Dan Guru Kepala Sekolah Terwakil Ini Untuk Penggalian Data Menggunakan Wawancara Yang Berikutnya Hasil Evaluasi Dan Refleksinya Diri Didiskusikan Didisiminasikan Nah Ini Juga Akan Diminta Secara Tanya Jawab Ya Wawancara Dengan Guru Dan Kepala Sekolah Nah Yang Ketiga Perbaikan Kinerja Ya Mutu Pembelajaran Dan Capaian Hasil Pembelajaran Secara Perlanjutan Berdasarkan Hasil Evaluasi Dan Refleksi Dirinya Nah Ini Akan Digali Dari Sub Aspek Ada Tiga Ya Bapak Ibu Sub Aspek Ini Peningkatan Kompetensi Gurunya Bagaimana Berdasarkan Hasil Refleksinya Ada Peningkatan Atau Tidak Dan Sebagainya Peningkatannya Seberapa Besar Dan Sebagainya Kemudian Mutu Pembelajarannya Bagaimana Nah Ini Akan Ditanyakan Ke Guru Dan Kepala Sekolah Kemudian Capaian Hasil Pembelajaran Siswanya Ya Dengan Refleksi Diri Itu Bagaimana Hasil Pembelajaran Siswanya Itu Seperti Apa Nah Itu Akan Ditanyakan Digali Menggunakan TNI Pelancara Nah Kalau Sudah Semua Dirasa Cukup Maka Para Asesor Akan Menentukan Dibutir Nomor 20 Ini Masuk Kategori Pada Level 1 2 3 Atau 4 Ya Itu Bapak Ibu Untuk Level 20 Selanjutnya Level 21 Bapak Ibu Ya Di Level 21 Itu Guru Melakukan Pengembangan Profesi Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Pengertuan Keterampilan Dan Awasannya Nah Ini Juga Ada Capaian Kinerjanya Bapak Ibu Ya Perhatikan Capaian Kinerjanya Saya Selalu Menekankan Perhatikan Level Kinerjanya Karena Nanti Kesimpulan Para Asesor Akan Merujuk Kepada Pembuktian Kinerja Sesuai Di Level Berapa Ya Perhatikan Bapak Ibu Guru Melakukan Yang Level Empat Ya Saya Perhatikan Guru Melakukan Pengembangan Profesi Berkelanjutan Atas Inisiatif Sendiri Ya Kalau Nomor Tiga Juga Inisiatif Sendiri Nomor Dua Itu Anjuran Himbuan Berdasarkan Himbuan Jadi Guru Melakukan Pengembangan Profesi Berkelanjutan Terima Sekolahnya Sudah Kemudian Yang membedakan Itu adalah Melalui Baik Kelisan Maupun Tulisan Melalui Berbagai Media Nanti Kita Lihat Di Apa Namanya Telah Ya Bapak Ibu Ya Nah Pengembangan Profesi Berlanjutan Ini Sudah Jelas Sekali Meningkatkan Karir Profesinya Berdasarkan Secara Sistematis Berkelanjutan Ya Kemudian Berdudangan Berbagai Cara Yang Tadi Sudah Disampaikan Diskusi Antara Teman KKGM GMP K3S MKKS Dan Sebagainya Nah Kita Perhatikan Bapak Ibu Ya Untuk Telah Pembukian Kinerjanya Yang pertama Telah Dokumen Dokumennya Adalah Dokumen Kegiatan Pengembangan Profesi Guru Ya Saya yakin Ini sudah Ada Ya Tinggal Dilengkapi Mungkin dokumen Dokumen Yang pendukung Lainnya Yang pertama Aspek Yang ditelah Adalah Pengembangan Profesi Berkelanjutan Melalui Beragam Kegiatan Nah Ini Ada Kegiatan KKG Kalau Untuk SD MBMP Untuk Guru Matam Pelajaran SMP SMA 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 Kemudian Diskusi Seminar Diklat Nah Ini Hendaknya Sekolah Mempunyai Dokumen Kegiatan Pengembangan Profesi Guru Kalau Sekarang Mungkin Masih Terdecer Di Setiap Guru Nah Nanti Baru Bapak Ibu Kepala Sekolah Bisa Melengkapi Untuk Dokumen Di Sekolah Kegiatan Semua Kegiatan Pengembangan Profesi Yang Dilakukan Oleh Para Guru Itu Akan Menjadi Dokumen Sekolah Jadi Dokumen Pengembangan Profesi Guru Di Sekolah Bapak Ibu Sehingga Pada saat Akselitasi Isitasi Baik Secara Daring Maupun Secara Luring Tinggal Memperlihatkan Saja Dokumen Kegiatan Pengembangan Profesinya Kemudian Publikasi Karya Ilmiah Bisa Banyak Sekali Bisa Melalui Jurnal Bisa Melalui Kumpulan Karya Ilmiah Di Perpustakaan Sekolah Dan Sebagainya Buku Buku Tulisan Para Guru Ini Semuanya Bapak Ibu Harus Dokumentasikan Dengan Baik Sehingga Para Asesor Memperifikasinya Mudah Dan Memenuhi Syarat Ini Aspek Yang Ditelah Begitu Karya Inovasi Bapak Ibu Teman-teman Guru Mempunyikan Inovasi Bapak Sekolah Juga Itu Didokumentasikan Dengan Sebaik-baiknya Yang 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 berikutnya Adalah Dokumen Kegiatan Diseminasi Hasil Pengembangan Profesi Nah Ini Mungkin Bapak Ibu Sudah Melakukan Nomor Satu Tapi Belum Didiseminasikan Ya Maka Sejak Sekarang Bapak Ibu Sampaikan Kepada Para Guru Untuk Mendiseminasikan Kegiatan Pengembangan Profesinya Ya Maupun Praktek Baik Atau Best Practice Baik Di dalam Sekolah Maupun Di luar Sekolah Nah Itu ya Bapak Ibu Ya Yang Ditelah Aspeknya Bapak Ibu Makalah Ini ada Makalah Yang dipaparkan Dalam Seminar Diskusi Latihan Baik Luring Maupun Daring Termasuk Konten Video Video Ya Nah Ini Nanti Akan Diverifikasi Oleh Asesor Makalahnya Harus Disiapkan Ya Makalahnya Sudah Harus Ada Jadi Tidak Hanya Sudah Kami Diskriminasikan Nah Makalahnya Mana Jadi makalahnya Juga akan Diverifikasi Ya Yang kedua Itu bentuknya Buku Buku Dalam Bidang Pendidikan Buku Pelajaran Buku Referensi Dan sebagainya Dalam Bidang Pendidikan Makalah Tarimnya Artikel Di jurnal Ya Bapak Ibu Yang sudah Mempunyai Jurnal Bapak Ibu Guru Dikumpulkan Didokumentasikan Menjadi Kumpulan Artikel Para guru Di sekolah Bapak Ibu Nah Nah kemudian Panduan Menulis Buku Yang dipublikasikan Dan sebagainya Nah ini Semuanya ini Ujungnya Adalah Kegiatan Diseminasi Atau penyebar Luasan Kedidikan Gagasan Bentuknya Seperti apa Silahkan Bentuk Seminar Maupun Diskusi Atau Pelatihan Itu silahkan Bapak Ibu Tidak masalah Ya Yang penting Kegiatan Diseminasinya Pengembangan Profesi Gurunya Itu dilakukan Dan Terverifikasi Dokumen Dokumennya Ya Jangan lupa Bapak Ibu ya Disini Tetap ada Nanti Para Aksesor Akan Meminta Nodulennya Kemudian Foto-foto Kegiatannya Kemudian Berita acara Datar hadirnya Yang Mengikuti Kegiatan Itu Bapak Ibu Persiapan Semuanya Ya Baik Selanjutnya Wawancara Bapak Ibu Wawancara Ini Teknik Wawancara Ini Untuk Menggali Aspek-aspek Di Di Butir Yang 21 Ini Tentang Pengembangan Profesi Yang Diwawancarai Adalah Kepala Sekolah Dan Guru Nah Di Di Diwawancara Ini Para Aksesor Akan Menggali Kegiatan Pengembangan Profesi Berperanjutannya Itu Inisiatif Sendiri Memenuhi Kewajiban Atau Perintah Dari Sekolah Nah Nanti Akan Terverifikasi Dari Jawaban Bapak Ibu Ya Baik Guru Maupun Kepala Sekolah Itu Perhatikan Juga Ya Bapak Ibu Nanti Ini Akan Mempengaruhi Penilaian Para Aksesor Di Level Penilaian Ada level 1 2 3 4 Nah Itu Kemudian Yang kedua Dampaknya Dampak Pengembangan Profesinya Ini Meningkatkan Meningkatkan Mutu Pembelajaran Baik secara Akademik Maupun Akademik Itu Akan Dikonfirmasi Oleh Para Aksesor Ya Manfaat Pengembangan Profesinya Bagi Guru Bapak Bagi Mutu Pembelajaran Itu Seperti Apa Kemudian Bagi Peningkatan Prestasi Siswanya Seperti Apa Ada Nggak Dampaknya Dari Pengembangan Profesi Itu Nah Itu Persiapkan Bapak Ibu Akan Dibawancari Hal-hal Seperti Itu Dan Tentunya Para Aksesor Juga Tidak Menutup Kemungkinan Akan Memverifikasi Melalui Dokumen Dokumen Pendukung Ya Untuk Meyakinkan Bahwa Di sekolah Bawah Ibu Oh Ya Seperti Ini Jadi Para Aksesor Akan Mempunyai Keyakinan Untuk Membuat Kesimpulan Bahwa Di level Mana Untuk Putir Yang nomor 21 Kemudian Pengembangan Profesi Melalui Beragam Bentuk Ya Ini Kegiatannya Apa saja Yang dilakukan Bapak Ibu Akan Dikonfirmasi Melalui Wawancara Ada Ada kegiatannya KKG Apa Melalui MGMP Dan Seterusnya Nah Selanjutnya Yang keempat Diseminasinya Diseminasinya Ini Dilakukan Bentuknya Apa Apakah Makalah Ya Apakah Bentuk Buku Karya Ilmiah Ya Yang Dipublikasikan Nah Itu Artikel Itu Akan Diwawancarai Untuk Mendapatkan Para asesor Akan mendapatkan Data yang Selengkap-lengkapnya Ya Itu Kemudian Selanjutnya Setelah Semuanya Dilakukan Maka Bapak Ibu Akan Mendapatkan Nilai Pada Level Berapa Di Aspek Yang Nomor 21 Dari Para Asesor Seperti Itu Selanjutnya Bapak Ibu Di Butir Yang Nomor 22 Di Komponen Mutu Guru Di Butir Nomor 22 Guru Mengembangkan Strategi Model Metode Teknik Dan Media Pembelajaran Yang Kreatif Dan Inovatif Nah Ini Level Capaian Pinerjanya Levelnya Ini sudah ada Bapak Ibu Tinggal Dibaca Di Di Instrumen Itu Sesuai Dengan Tingkatannya Ya Karena Ini Budir Inti Untuk Semua Denjang Sama Nah Perhatikan Level Yang Nomor 4 Dan Nomor 3 Bapak Ibu Sama Ya Nah Sama Yang Membedakan Bapak Ibu Perhatikan Yang Level 4 Ini Bedanya Serta Menginspirasi Teman Sejawat Dan Atau Dapat Diduplikasi Oleh Orang Lain Ya Nah Ini Ini Yang Membedakan Level 4 Dan Level 3 Ya Bapak Ibu Perhatikan Ya Level 4 Itu Ada Tambahannya Serta Menginspirasi Teman Sejawat Dan Atau Dapat Diduplikasi Oleh Orang Lain Kalau Di Level 3 Tidak Ada Tidak Ada Itu Tidak Tidak Sampai Pada Capaian Kinerja Seperti Itu Itu Akan Menjadi Level 3 Kalau Ada Menginspirasi Teman Sejawat Dan Dapat Diduplikasi Oleh Orang Lain Itu Masuk Ke Level Ke 4 Baik Kita Lihat Ya Ini Tinggal Definisinya Sudah Ada ya Bapak Ibu Tinggal Di Perhatikan Nah Untuk Butir Yang Nomor 22 Yang Pertama Pengumpulan Datanya Menggunakan Observasi Ya Nah Ini Maka Aksesor Akan Observasi Yang Pertama Aspek Yang Diobservasi Adalah Pengembangan Modifikasi Strategi Model Metode Teknik Dan Media Pembelajaran Inovatif Dan Gatif Nah Ini Ini Akan Dilakukan Penggalian Data Oleh Para Asesor Bapak Ibu Menggunakan Teknik Observasi Jadi Pada Saat Bapak Ibu Guru Melakukan Praktek Pembelajaran Maka Para Asesor Akan Melihat Aspek Aspek Ini Ya Jadi Melalui Observasi Baik Secara Daring Maupun Secara Luring Ya Kalau Secara Luring Maka Teman-teman Asesor Akan Melihat Secara Langsung Di Daring Maka Teman-teman Asesor Akan Melihat Proses Pembelajaran Melalui Online Meeting Ya Online Meeting Jadi Para Guru Melakukan Proses Pembelajaran Kemudian Di Di Shooting Ya Videonya Dimasukkan Kedalam Online Meeting Jadi Para Asesor Bisa Melihat Secara Jarak Jauh Begitu Nah Pada Aspek Yang Pertama Itu Implementasi Strategi Model Teknik Pembelajaran Secara Beragam Nah Ini Kelihatan Tidak Nanti Di Dalam Ini Proses Pembelajaran Di Kelas Kalau Kelihatan Berarti Aspek Ini Terpenuhi Nanti Deskripsinya Akan Disampaikan Oleh Asesor Kemudian Penggunaan Media Penggunaan Media Alat Bahan Pembelajaran Itu Bervariasi Dan Memotivasi Ya Misalnya PPT Video Pembelajaran Gambar Bagian Grafik Dan Sebagainya Ya Nah Itu Menggunakan Media 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 Seperti Ini Yang Bervariasi Apa Tidak Nah Maka Nanti Disitu Akan Terkonfirmasi Dari Hasil Observasi Di Kelas Dalam Proses Pembelajaran Para guru Yang Ketiga Itu Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Melaksanakan Pembelajaran Baik Itu Sebagai Sumber Belajar Maupun Sebagai Strategi Ya Maupun Sebagai Strategi Pembelajaran Itu Aspek Yang Pertama Yang Diobservasi Ada Tiga Sub Aspek Ya Bapak Ibu Kemudian Di Aspek Yang Kedua Yang Diobservasi Itu Pengembangan Pembelajaran Yang Mampu Mendorong Fiswa Belajar Secara Aktif Efektif Dan Menyenangkan Nah Ini Sub Aspek Penggunaan Teknik Bertanya Yang Tepat Menstimulasi Nanti Kelihatan Di Dalam Projek Pembelajarannya Menggunakan Teknik Pertanyaan Yang Tepat Tidak Kemudian Respon Jawaban Siswa Secara Benar Merespon Jawaban Siswa Secara Benar Ini Untuk Memotivasi Siswa Yang Sub Berikutnya Pembentukan Kelompok Belajar Siswa Secara Heterogen Sehingga Kondusif Dan Kemudian Pembelajaran Kooperatif Secara Heterogen Atau Beragam Nah Itu Akan Kelihatan Atau Tidak Di Dalam Proses Pembelajaran Maka Di Observasi Ini Nanti Para Asesor Akan Melihatnya Kemudian Kumpulan Balik Atas Pekatan Siswa Secara Tepat Nah Itu Seperti Apa Nanti Yang Dilakukan Oleh Para Guru Dalam Proses Pembelajaran Melalui Pengumpulan Data Secara Teknik Observasi Yang Berikutnya Setelah Observasi Di Dalam Proses Pelajaran Maka Akan Dilakukan Oleh Para Asesor Bapak Ibu Itu Teknik Kewancara Nah Jadi Kepala Sekolah Guru Dan Siswa Akan Diwawancarai Oleh Asesor Secara Sendiri Sendiri Tidak Tidak Dalam Satu Waktu Secara Sendiri Itu Aspeknya Ini Bapak Ibu Pengembangan Modifikasi Strateginya Seperti Apa Itu Kepala Sekolah Ditanya Guru Juga Ditanya Siswanya Juga Ditanya Sehingga Akan Para Asesor Akan Mendapatkan Jawaban Yang Saling Melengkapi Jawaban Yang Saling Mendukung Siswanya Bilang Seperti Ini Gurunya Juga Begitu Kepala Sekolah Nanti Akan Terlihat Kemudian Penggunaan Medianya Media Yang Digunakan Apa Guru Tadi Menggunakan Ini Ini Betul Tidak Siswanya Akan Dikonfirmasi Kalau Sama Semua Jawabannya Relatif Saling Mendukung Berarti Benar Bahwa Penggunaan Medianya Bervariasi Menggunakan Gambar Chat Video PPT Dan Sebagainya Kemudian Yang ketiga Sub Yang ketiga Pemanfaatkan Teknologi Informasi Bapak Ibu Benar Tidak Atau Guru Menggunakan Memanfaatkan Teknologi Informasi Tidak Untuk Sumber Belajar Atau Untuk Strategi Pembelajarannya Nanti Para Siswa Akan Ditanya Menggunakan Itu Apa Tidak Nanti Jawaban Siswa Akan Didapatkan Menjadi Data Yang Digumpulkan Oleh Para Asesor Nah Itu Untuk Yang Aspek Yang pertama Kemudian Aspek Kedua Aspek Kedua Juga Ditanya Ketiga Kepala Sekolah Guru Dan Siswa Nah Ini Pengembangan Pembelajarannya Mendorong Siswa Belajar Aktif Spektif Menyenangkan Nah Ini Yang Seperti Tadi Di Dalam Observasi Sudah Kelihatan Para Asesor Akan Menanyakan Kembali Untuk Mendapatkan Data Yang Lebih Lengkap Nah Itu Kemudian Yang Ketiga Pembelajaran Yang Digemangkan Oleh Guru Mampu Menginpirasi Teman Sejawat Ya Ini Terkait Dengan Level Yang Keempat Ya Bapak Ibu Ya Ini Terpenuhi Apa Tidak Kalau Ini Terpenuhi Maka Kemungkinan Jawabannya Akan Mengarah Ke Level Keempat Ya Nah Pembelajarannya Menginspirasi Teman Sejawat Apa Tidak Kemudian Dapat Dituplikasi Oleh Orang Lain Apa Tidak Maka Ini Akan Ditanyakan Oleh Guru Nah Siswa Tidak Ya Bapak Ibu Di Aspek Yang Ketiga Ini Tidak Ada Tanya Jawab Dengan Siswa Jadi Kepala Sekolah Dan Guru Saja Kegiatan Diseminasi Inovasi Pembelajaran Kepada Guru Lain Ini Dilakukan Apa Tidak Kemudian Inovasi Pembelajaran Yang Digunakan Dapat Dicontoh Atau Digunakan Oleh Guru Yang Lain Nanti Akan Terkonfirmasi Ya Bapak Ibu Para Asesor Mempunyai Teknik-teknik Tertentu Supaya Bisa Mendapatkan Konfirmasi Yang Benar Bahwa Ini Dicontoh Oleh Guru Lain Apa Tidak Nanti Para Guru Akan Di Wawancarai Oleh Asesor Ya Nah Kemudian Selanjutnya Untuk Aspek 22 Juga Selain Yang Pertama Telah Observasi Kemudian Wawancara Maka Dilengkapi Lagi Dengan Pengumpulan Data Menggunakan Telah Dokumen RPP Nah Di RPP Ini Bapak Ibu Aspek Yang Ditelaahnya Itu Penggunaan Strategi Metode Pelajarannya Ada Tidak Di Dalam RPP Ya Maka Pada Saat Melakukan Proses Pembelajaran Dan Diobservasi Maka Asesor Akan Meminta RPP Yang Digunakan Oleh Guru Dalam Proses Pembelajaran Di RPP Disesuaikan Dengan Proses Pembelajaran Yang Dilakukan Yang Kedua Medianya Yang Digunakan Itu Apa Saja Media Dan Sumber Belajarnya Apa Yang Dikunakan Yang Ketiga Pemanfaatan Teknologi Informasi Ya Pemanfaatan Teknologi Informasi Itu Digunakan Sebagai Sumber Belajar Maupun Strategi Belajaran Itu RPP Tercantum Apa Tidak Dan Tadi Di Dalam Proses Observasi Itu Ada Apa Tidak Kegiatan Itu Nah Itu Maka Akan Mendukung Hasil Telah Dokumen Ini Baik Kemudian Nanti Akan Disimpulkan Oleh Para Asesor Masuk Kategori Level Yang Mana Baik Bapak Ibu Tadi Adalah Butir Inti Ada Empat Di Dalam Mutu Guru Nomor 19 20 21 Dan 22 Ya Nah Di Dalam Mutu Guru Juga Ada Butir Enerja Kekhususan Yang Yang Pertama Untuk SD Nah Untuk SD Itu Ada Di Nomor 36 Mutu Guru Butir Kekhususannya Adalah Ya Mungkin Para pusata Ada yang Dari Sekolah Dasar Guru Mengembangkan Perangkat Pembelajaran Tematik Terpadu Ya Ini Khusus SD Bapak Ibu Ya Maka Butir Kekhususan SD Itu Pembelajarannya Tematik Terpadu Nah Disini Bapak Ibu Perhatikan Level Levelnya Capian Kinerja Untuk Level 1 2 3 Dan 4 Bapak Ibu Perhatikan Bapak Ibu Analisis Ya Nah Ini 3 Dan 4 Hampir Sama Yang Membedakan Adalah Nomor 3 Tidak Dilakukan Secara Konsisten Dan Sistematis Ya Kalau Nomor 4 Itu Dilakukan Secara Konsisten Dan Sistematis Nah Itu Yang Membedakan Level 3 Dan Level 4 Jadi Intinya Guru Mampu Mengembangkan Perangkat Pembelajaran Tematik Terpadu Dan Seterusnya Ya Baik ya Bapak Ibu Kita Langsung Saja Kita Cek Ya Kita Langsung Cek Saja Kemampuan Di sini Di petunjuk Tekniknya Disebutkan Kemampuan Mengembangkan Perangkat Pembelajaran Matematis Padu Itu Menggunakan Jualah Bahan Alat Dan Seluruhnya Bapak Ibu Nah Ini Langkah-langkahnya Bapak Ibu Perhatikan Yang Untuk Khusus Guru SD Membuat Pemetaan Antara KD Dan Mengembangkan Indikator Untuk Masing-masing KD Jadi Ada Pemetaan KD Kemudian Jaringan KD Dari Tema Subtema Dan Waktu Belajaran Ini Teman-teman Di SD Sudah Sangat familiar Menyusun Silabus Kemudian Menyusun RPP Tentunya RPP Nya Adalah RPP Tematik Terpadu Dan Ingat Bapak Ibu Disini Penggunaan Penilaian Autentik Dan Penggunaan Lingkungan Sebagai Sumber Bajar Dan Jika Memungkinkan Menggunakan TIK Nah Kemudian Tadi Yang Membedakan Level Tiga Dan Empat Ada Konsisten Dan Sistematis Yang dimaksud Apa Disini Sudah Disebutkan Di Petunjuk Teknis Ya Bapak Ibu Konsisten Dan Sistematis Itu Dimaksudkan Bahwa Pembuatan RPP Tematik Terpadu Itu Dilakukan Secara Terencana Terstruktur Dan Dengan Memperhatikan Langkah-langkah Penyusunannya Ya Itu Unsur Yang Untuk Memenuhi Konsisten Dan Sistematis Baik Selanjutnya Kita Masuk Ke Pembuktian Kinerja Ya Bapak Ibu Nah Di Pembuktian Kinerja Yang pertama Telah Dokumen Telah Dokumen Itu Dokumen RPP Tematik Terpadu Nah Ini khusus Untuk Teman-teman Di Sekolah Dasar Atau Madrasah Tidak Iya Nah Dokumen RPP Tematik Terpadu Ini Aspeknya Ini Sudah Disebutkan Semua Yang Pertama Bapak Ibu RPP Ini Di Kembangkan Sesuai Dengan KD Jangan Melenceng Dari KD Tema Subtema Nah Itu Yang Pertama IPK Indikator Kompetensi Itu harus Ada Berdasarkan KD Sesuai Dengan Tema Dan Subtema Nanti Di RPP Akan Ditelah Oleh Para Asesor Ini Memenuhi Ini Atau Bidak Kemudian Tujuan Pembelajaran Dengan Memperhatikan IPK Tadi IPK Kemudian Tujuan Pembelajaran Kemudian Strategi Atau Metode Pembelajaran Yang Relevan Berikutnya Langkah-langkah Pembelajarannya Langkah-langkahnya Sesuai Dengan Tematik Terpadu Ya Bapak Ibu Di Sekolah Dasar Media Yang Digunakan Media Pembelajarannya Bervariasi Dan Memotivasi Untuk Mencapai Hasil Pembelajaran Yang Maksimal Nah Itu Untuk Aspek Yang pertama Ya Bapak Ibu Jadi Yang Ditelah Dokumen RPP Tematik Terpadu Yang Kedua Yang pertama Tadi Pengembangannya Yang kedua Pemanfaatan Lingkungan Sekolah Dan Luar Sekolah Sebagai Sumber Belajar Di situ Akan Terlihat Di dokumen RPP Tematik Terpadu Ya Kemudian Yang ketiga Bapak Ibu Aspek yang ketiga Pengembangan Pengembangan Instrumen Penilaian Otentik Penilaian Sikap Pengetahuan Keterampilan Di situ Nanti Di Dokumen RPP Akan Dilihat Dianalisi Di Telah Penilaian Proses Pembelajarannya Itu Dalam Antara lain Dalam bentuk Lembar Observasi Evaluasi Diri Penilaian Teman Jawa Dan Lainnya Penilaian Otentik Ya Bapak Ibu Kemudian Yang kedua Hasil Belajarnya Penilaian Hasil Belajarnya Itu Dalam Bentuk Tes Apa Tes Tulis Tes Tulisan Penilaian Kinerja Protokolir Dan Lain Jadi Itu Dokumen RPP Di dalam Pengembangan Instrumen Penilaian Otentiknya Akan Dilihat Dalam Aspek Yang pertama Penilaian Proses Dan Penilaian Yang kedua Penilaian Hasil Ya Nah Yang Setelah Dokumen Yang kedua Akan Dilakukan Wawancara Yaitu Pengumpulan Data Wawancaranya Kepada Kepala Sekolah Dan Guru Disitu Akan Melihat Mengkonfirmasi Yang Tertulis Di dalam RPP Akan Dikonfirmasi Secara Lisan Nah Seperti itu Intinya Seperti itu Bapak Ibu Konfirmasi Dari RPP Yang secara Tertulis Tadi Diklaat Dokumen Nanti Akan Dikonfirmasi Oleh Para Asesor Menggunakan Teknik Wawancara Ini Dapat Oleh Diminta Oleh Warda Kepala Sekolah Dan Guru Untuk Melakukan Pemwawancara Dengan Asesor Nah Itu Butir Kekhususan Di Tingkat SD Bapak Ibu Nanti Masuk Kedalam Kategori Mana Selanjutnya Bapak Ibu Butir Kekhususan Di Tingkat SMK Mungkin Teman-teman Para Peserta Ada Yang Dari SMK Buktir Kinerja Kekhususan SMK MAK Nah Mutu Guru Itu Ada Di Nomor Butir Ke 40 Bapak Ibu Nah Ini Jadi Guru Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Asesor Kompetensi Atau Magang Di Dunia Kerja Nah Ini Untuk Khusus SMK Guru Melakukan Kegiatan Pelatihan Asesor Kompetensi Atau Magang Di Dunia Kerja Pelatihan Asesor Kompetensi Nah Ini Capaian Kinerjanya Ada level 1 2 3 4 Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK Atau SMK Perhatikan Di level Mana Nanti Sekolah Bapak Ibu Pada Budir 40 Akan Tercapai Nah Ini Perhatikan Bapak Ibu Bedanya Untuk Level 3 Dan 4 Untuk Level 4 Itu Sesuai Dengan Iklim Di Dunia Kerja Yang Produk Kalau Di 3 Tidak Ada Kemudian Yang Kedua Itu Belum Diterapkan Dalam Proses Pembelajaran Kalau Yang Pertama Dilakukan Dalam Proses Pembelajaran Kegiatan Hasil Pelatihan Asesor Kompetensi Itu Dilakukan Dalam Proses Pembelajaran Digunakan Kalau Level Nomor 2 Itu Belum Belum Diterapkan Dalam Proses Pembelajaran Kalau Level 1 Belum Ada Guru Yang Menghuti Pelatihan Asesor Kompetensi Nah Itu Tidak Ada Maka Akan Level Level 1 Kita Telah Bapak Ibu Kedalam Pelatihan Asesor Kompetensi Untuk Guru SMK Ini Kegiatan Yang Dibat Oleh Guru SMK Untuk Memiliki Lisensi Atau Sertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi Sehingga Berwenang Melakukan Asesmen Terhadap Para Asesi Peserta Yang ingin Disertifikasi Kompetensinya Yaitu Pelatihan Asesor Kompetensi Kemudian Bapak Ibu Magang Di Dunia Kerja Maksudnya Proses Kegiatan Yang Dijalami Buru Buru SMK Ini Tentunya Untuk Memahami Ruangan Likup Pekerjaan Cara kerja Istim kerja Praktek kerja Secara langsung Di dalam Bidang Yang Terkait Sehingga Ini Bapak Ibu Mempunyai Pengetahuan Yang Faktual Kekaitan Dengan Dunia Kerja Dan Sebagainya Nah Ini Tinggal Di Selanjutnya Bapak Ibu Kita Masuk Ke Pembuktian Kinerja Untuk Butir Kehususan SMK Di Komponen Mutuburu Nomor Butir 40 Bapak Ibu Yang Yang pertama Data Observasi Menggunakan Observasi Pengimplementasian Hasil Pelatihan Acesor Atau Pengalaman Magang Di Dunia Kerja Dalam Proses Pembelajaran Nah Ini Akan Dilihat Penerapan Budaya Kerja Industri Dalam Proses Pembelajaran Kemudian Penggunaan Jobship Dalam Proses Pembelajaran Praktik Penggunaan Peralatan Praktik Sesuai dengan Sementara Dunia Kerja Dan Seterusnya Penilaian Hasil Pembelajaran Menggunakan Proses Uji Kompetensi Ini Observasinya Kemudian Telah Dokumen Nah Telah Dokumennya Sertifikat Acesor Metodologi Sertifikat Kompetensi Teknis Sesuai Kompetensi Kalian Kemudian Sertifikat Magang Nah Ini 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 Akan Ditelah Dokumen Ini Oleh Acesor Selanjutnya Aspek Yang Kedua Tata Tertib Pembelajaran Praktik Nah Di Teman-teman SNK Pasti Sudah Ada Karena Banyak Pembelajaran Praktik Perangkat Pembelajaran Praktik Apa Sop Bapak Ibu Sop Kemudian Lembar Penilaian Praktik Semuanya Ini Dokumen-dokumen Yang Diverifikasi Ditelaah Oleh Para Acesor Dibutir 40 Untuk Mutu Guru Di SNK Termasuk Butir Kekutusan Selanjutnya Wawancara Bapak Ibu Wawancara Dilakukan Untuk Aspek Yang Pertama Guru Yang Menjadi Acesor Guru Yang Telah Magang Di Dunia Kerja Ini Dilakukan Wawancara Dengan Kepala Sekolah Dan Guru Siswanya Tidak Kemudian Yang Aspek Yang Kedua Itu Tiga-tiganya Diwawancara Baik Kepala Sekolah Guru Maupun Siswa Nah Itu Untuk Wawancara Nah Itu Bapak Ibu Butir Kekutusan Di Mutu Guru Untuk Tingkat SNK Itu Ada Di Butir 40 Ya Baik Bapak Ibu Itu Tadi Kita Sudah Membedah Telah Dokumen Wawancara Maupun Observasi Pada Apa Namanya Komponen Yang ketiga Yaitu Mutu Guru Nah Jadi Sekali Lagi Di Dalam Mutu Guru Itu Yang Butir Intinya Ada Di Butir 19 20 21 Dan 22 Kemudian Di Butir Kekutususannya Itu Ada Di Tingkat SD Di Butir 36 Dan Tingkat SMK Di Butir 40 Baik Bapak Ibu Selanjutnya Selanjutnya Saya Sampaikan Kutir Pemenuhan Relatif Tadi Ya Nah Ya Yang Pertama Tadi Kan Ada Ada Sepuluh Ya Semuanya Untuk Semua Jinjang Tapi Kalau Yang Jinjang SM SMK Nanti Yang Jinjang SD Kan Tidak Dipenuhi Nah Ini Contoh Untuk Genjang Ya Baik Untuk Yang Pertama Kualifikasi Akademik Guru Nah Ini S1 Atau D4 Itu Ada Presentasenya Maka Level Levelnya Ini Akan Terkonfirmasi Secara Langsung Jumlah Burunya Berapa Total Yang S1 Berapa Dikali 100% Maka Akan Ter Apa Ter Apa Ter Apa Tercapai Mana Di Misalnya Nanti Ada 85% Berarti Masuk Ke Dalam Level Tiga Itu Komponen Yang Pertama Yang Kedua Guru Yang Memiliki Sertifikat Pendidik Ya Bapak Ibu Berapa Orang Guru Yang Memiliki Sertifikat Pendidik Dibagi Total Guru Yang Ada Dikali 100% Selanjutnya Guru Yang Mengajar Sesuai Latar Belakang Pendidikan Misalnya Untuk SD Maka Latar Belakang Pendidikannya TGSD Ya Kalau Untuk Latar Sesuai Latar Belakang Pendidikan Kalau SMP Sesuai Latar Belakang SMA Dan SMP Seperti Kemudian Tenaga Administrasi Yang Memiliki Syarat Nah Ini Ada Levelnya Memiliki Lebih dari Seorang Tenaga Administrasi Dan Seterusnya Ya Kemudian Rombel Nomor 5 Jumlah Rombongan Belajar Bapak Ibu Ini Contoh Untuk SD Bapak Ibu Saya Contohkan SD Jumlah Siswa Perombel Maksimal 28 Nah Itu Masuk Level 4 Kalau Kalau Misalnya Siswanya 41 Kelas Berarti Lebih Dari 32 Siswa Berarti Levelnya 1 Seperti Itu Ya Ini Contoh Untuk SD Ya Bapak Ibu Nanti Untuk SMP Ada Lagi Kemudian Listrik Ya Daya Listrik Instalasi Daya Listrik Ya Berapa Watt Memiliki Daya 900 Watt Berarti Masuk 3 Nah Itu Selanjutnya Ruang Ruang penunjang Yang cukup Ya Ruangan penunjang Yang cukup Nah Ruang Kepala Sekolah Ruang Guru Ruang UPS Ruang WK Ada Tidak Ya Kalau Tidak Ada Antara Salah Satunya Nanti Bisa Masuk Ke Level 3 Kemudian Berikutnya Sekolah Madrasah Memiliki WC Atau Jemban Nah Ini Perhatikan Bapak Ibu Ini Untuk Tingkat SD Bapak Ibu Minimal Terdapat Satu unit Jemban Untuk Kurang Dari 60 Siswa Pria Dan Satu unit Jemban Kurang Dari 50 Siswa Wanita Jadi Jumlah Siswanya Berapa Pria Berapa Wanita Berapa Kemudian Kalau Yang Pria Dibagi 60 Wanita Dibagi 50 Maka Jambarnya Itu Berapa Yang Harus Disediakan Atau Yang Harus Ada Di Sekolah Itu Itu Akan Menentukan Levelnya Ini Terkait Dengan Sarpras Untuk Sekolah Madrasah Yang Memiliki WC Baik Bapak Ibu Selanjutnya Saya Teruskan Saya Tambahkan Teknik Pensekoran Dan Pemeringkatan Hasil Akreditasi Bapak Ibu Kepala Sekolah Perlu Mengetahui Ini Para guru Batu TBMPS Teknik Pensekorannya Yang Pertama Untuk IPR Itu Memiliki Bebuat 15% Untuk Indikator Kinerja Itu 85% Yang IPR 15% Kemudian Untuk Indikator Kinerja 85% Nah Selanjutnya Ini saya Contohkan Untuk SD IPR Untuk SD Itu Ada 8 Butir Penyataan Nah Jadi Maksimal Kan Levelnya 4 Maka Skor Maksimal IPR Untuk SD Itu 8 Kali 4 Maka 32 Jadi nanti Tercapai Berapa Dibagi 32 Dikali 100% Itu Untuk IPR Kemudian Yang Kedua Putir Kinerja Bapak Ibu Sebagai Gambaran Ini saya Contohkan Untuk SD Putir Kinerja Itu Ada 35 Butir Ini Satu Butir Kehususan Untuk SD Nah Bobot Komponennya Bapak Ibu Perhatikan Untuk SD Mutu Mutu Lulusan Itu 35 Proses Pembelajaran Itu 29 Butirnya Itu Ada 7 Mutu Guru Yang hari Ini Kita Telah Bersama Mutu Guru Itu Bobotnya 18 Ya Ada 5 Butir 4 Butir Inti 1 Butir Kehususan Kehususan Untuk SD Kalau SMK Butir Kehususan Dimutuk Gurunya 1 Juga Nah Untuk Manajemen Sekolah Itu Ada Butirnya Semuanya 36 Bopot Komponen 100 Nah Itu ya Bapak Ibu Untuk Butir Kinerja Selanjutnya Skor Skor Maksimumnya Bapak Ibu Skor Maksimumnya Untuk Masing-masing Komponen Mutu Lulusan Itu Skor Butir Maksimumnya 4 Butirnya Ada 11 Maka 44 Dan seterusnya Tinggal Dikalikan Dikalikan Ya Yang Paling Banyak Itu Manajemen Sekolah Ada 13 Butir Jadi Jumlah Skor Maksimumnya 52 Baik Nah Nilai Akhir Akreditasi Bapak Ibu Nilai Akhir Akreditasi Itu Dihitung Berdasarkan Skor IPR Dan Skor Total Komponen Dengan Mutu Masing-masing Sehingga Nilainya Itu 0,15 Dikali Skor IPR Setiap Jenjang Ini Bapak Ibu Ya Ditambah 0,85 Dikali Skor Total Komponen Ya Nah Selanjutnya Setelah Tercapai Atau Mendapatkan Nilai Akhir Akan Mendapatkan Nilai Akhir Berapa Jadi Ini Untuk Peringkat Akreditasi A Unggul Itu 91 Sampai 100 Kalau 90 Itu Masuk Kedalam Kategori B Baik Nah Kalau Dulu Itu Tidak Seperti Ini Bapak Ibu Kemudian Kemudian Itu 71 Sampai Dengan 80 Kalau B 81 Sampai 90 Ya Di Bawah 71 Artinya Misalnya 70 70 70 99 Misalnya Itu TT Tidak Terakreditasi Ya Itu Jadi Pemeringkatan Dari Akreditasi YSP 2020 Menggunakan Pemeringkatannya Ini Jadi ABC Dan TT Nah Tentunya Bapak Ibu Silahkan Melihat Kalau yang Sudah Terakreditasi Akreditasinya Apa Kemudian Untuk Berikutnya Akan Menjadi Sasaran Akreditasi Menggunakan IASB 2020 Kemudian Dapat Menjaga Tetap Misalnya Yang A Tetap Menjaga A Karena Nilainya 91 Itu Baru A Baru Masuk Kategori Akreditasi Peringkat A A Baik Bapak Ibu Kemudian Ini Pembebotan Tadi Saya Rangkum Indikator Komplen Relatif Itu Tadi Saya Sampaikan 0,15 Kemudian Indikator Performanya Itu 0,85 Atau 85% Nah Dari 85% Itu Dibagi Menjadi Empat Komponen Mutu Lulusan Itu 0,30 Atau 30% Proses Pembelajaran 0,25 Mutu Guru Itu 0,15 Management Itu 0,15 Jadi Di total Ini Menjadi 85 Untuk Indikator Performance Nah Untuk Indikator Compliance Relatifnya Itu 0,15 Nilai Akhirnya Tadi 0,15 Kali P Ya P Itu Indikator Komplen Relatif Kemudian Yang 0,85 Indikator Performance Itu Dengan Kode U Dan Itu Dibagi Dijabarkan Menjadi Empat Ya U1 Itu Mutu Lulusan 30 0,30 U2 0,25 U3 0,15 U4 0,15 Jadi Totalnya 100% Itu Pembuatan Indikator Bapak Ibu Selanjutnya Bapak Ibu Saya Tambahkan Kembali Untuk Unsur Unsur Yang Responden Yang Harus Dipersiapkan Apabila Akan Divisitasi Nah Ini Untuk Unsurnya Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Satu Semuanya Satu Atau Wakil Wakil Kepala Sekolah Untuk SD Tidak Ada SMP SMK Dan SLB Ada Kemudian Ketua Program Atau Kompetensi Kahlian Itu SMK MAK Ketua Bursa Kerja Khusus Juga SMK Nah Guru Kelas Bapak Ibu Guru Kelas Guru Mata Pelajaran SD Persiapkan 5 Untuk SMP3 SMK3 SMB3 Kemudian Untuk Guru Kejuruan Itu Khusus SMK Guru BK Itu SMP SMA SMK Kemudian Tenaga Kependidikan Administrasi Itu Semuanya Kemudian Yang Rombel Guru Untuk Pembelajaran Itu 222 Bapak Ibu Dua Orang Guru Untuk Rombel Untuk Guru Untuk Perguru Untuk Pembelajaran Kemudian Komite Sekolah Bapak Ibu Komite Sekolah Kebetulan Di Dalam Mutu Guru Untuk Kompeten Ketiga Tidak Ada Wawancara Dengan Komite Sekolah Jadi Untuk Komite Sekolah Ada Nah Untuk Komite Sekolah Satu Orang Bisa Ketua Atau Anggotanya Bapak Ibu Tidak Harus Ketua Ini Bapak Ibu Nah Untuk Alumni Alumni Itu Ada Di SMK Ada Alumni Yang Lain Tidak Ada Kemudian Untuk Dunia Kerja Pengguna Lulusan Dunia Kerja Itu Untuk SMK Selanjutnya Terapis Psikolog Itu Untuk SLB Nah Itu Untuk Unsur-unsur Yang Harus Dipersiapkan Dalam Visitasi Yang Nantinya Akan Dikonfirmasi Secara Wawancara Ya Bapak Ibu Wawancara Dan Okservasi Kemudian Saya tambahkan Juga Bapak Ibu SISPENA Untuk Sekolah Atau Madrasah Jadi Bapak Ibu Yang Pertama Harus Login Ke SISPENA Menggunakan NPSS Bapak Ibu Seperti Biasa Login Ke SISPENA Kemudian Mengisi Dia Mengisi Data Isian Akreditasi Setiap Butir Pernyataan Berdasarkan EPS Jadi Sesuaikan Dengan Kenyataan Yang Ada Di Sekolah Bapak Ibu Nah Dari Isian Dia Ini Nanti Setelah Terkirim Kemudian Nanti Ada Mengupload Berkas Berkas Yang Pendukung Bapak Ibu Yang Diminta Di Dalam Dia Ya Bapak Ibu Nah Kemudian Dokumen Dokumennya Itu Akan Diminta Diunggah Ya Bapak Ibu Tiap Satu Dokumen Yang Terdiri Atas Beberapa Alaman Disimpan Menjadi Satu File Dalam Format PDF Ya Maksudnya Kalau Lebih Dari Satu Alaman Itu Menggunakan PDF Tidak Satu Halaman Satu Halaman Satu File Dokumen Nah Ini Diunggah Kedalam Sispena Ya Di Dia Ini Kemudian Nanti Setelah Proses Visitasi Baik Daring Maupun Luring Maka Sekolah Sekolah Wajib mengisi Kartu Kendali Dalam Sispena Nah Itu Empat Kegiatan Inti Ini Yang Harus Dilakukan Oleh Sekolah Bapak Ibu Apabila Sekolah Bapak Ibu Dinyatakan Sebagai Sasaran Akreditasi Mungkin Di tahun Ini Atau Tahun Depan Nah Itu Yang Pertama Login Sispena Kemudian Mengisi Isian Dianya Ya Sesuai Dengan EDS Bapak Ibu Dan Mengunggah Dokumen Dokumen Yang Diperlukan Di Dalam Dia Itu Nah Dokumen Dokumen Itulah Nanti Akan Diverifikasi Oleh Para Aksesor Ya Seiring Dengan Proses Visitasi Di Sekolah Bapak Ibu Nah Setelah Proses Visitasi Nanti Sekolah Mengisi Kartu Pendeli Setelah Proses Visitasi Selesai Baik Bapak Ibu Itu Bapak Ibu Yang Dapat Saya Sampaikan Apabila Nanti Di Setelah Kegiatan Web 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 Binar Ini Bapak Ibu Akan Berkonsultasi Mungkin Dengan Apa Yang Ada Mau Ditanyakan Kembali Maka Bapak Ibu Bisa Melalui WA Melalui Email Atau Konsultasi Di website Saya Silahkan Bapak Ibu Nah Itu Ini Boleh Bapak Ibu Foto Atau Screenshot Ini Silahkan Silahkan WA Saya Kemudian Website Gmail Dan Lain-lain Silahkan Terbuka Website Saya Terbuka Silahkan Disitu Ada menu Alaman Konsultasi Silahkan Bapak Ibu Bisa Menggunakan Itu Dan Akan Dideop Lewat Itu Juga Website Itu Juga Demikian Bapak Ibu Yang Saya Sampaikan Untuk Untuk Guru Intinya Bapak Ibu Harus Mempersiapkan Apa Namanya Ya Bu Ini Banyak Chat Kita Buka Untuk Tanya Jawab Baik Baik Bapak Ibu Paparannya Sudah Selesai Bu Silahkan Nanti Ini Masih Ada Waktu Ya Masih Ada Satu Jam Lagi Baik Silahkan Bu Bisa Mungkin Teman-teman Ada Yang Akan Resen Kalau Dicat Itu Suka Numpuk Jadi Saya Bacakan Ini Info Untuk Sasaran 21 Kan Sudah Ada Ya Pak Toyib Sudah Ada Jadi Disini Ada Saya Baca Yang Bawah Dari Pan Sago Apa Di Sasaran 2021 Belum Masuk Kedalam Sasaran Ya Jadi Jangan Dulu Mengisi Bapak Ibu Yang Dulu Mengisi Yang Mengisi Adalah Yang Masuk Ke Sasaran Akreditasi Untuk Tahun 2021 Ini Pak Silahkan Bapak Ibu Ada Pak Karina Yang Akan Bertanya Langsung Silahkan Mungkin Yang Dicat Ini Resen Terima Makasih Ibu Rosila Dan Pak Toyib Menyambung Dengan Pertanyaan Yang Tadi Sebelumnya Yang Saya Ingin Tanyakan Kita Tahunya Kita Termasuk Yang Sebagai Peserta Yang Sekolah Peserta Akreditasi Kita Buka Dimana Ya Baik Bu Katarina Ya Buka Tarinya Berasal Dari Mana Saya SDN Pegangsaan 05 Pagi Jakarta Baik Ya Di Setiap Bupaten Kota Itu Ada Namanya KPA Bu KPA Ya Nah Itu Kelompok Penyelenggara Akreditasi Itu Akan Mengirimkan Data Atau Informasi Atau Pengumuman Tentang Akreditasi Tahun Berjalan Ya Seperti Di Sekarang Sudah Muncul Ya Bu Ya Sudah 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 Sasaran Akreditasi Tahun 2021 Itu yang Sudah Fix Dari Ban Provinsi Masing-masing Sosialisasi Mau Sosialisasi Undangan Sosialisasi Sudah Ada Sudah Ada Kalau Biasanya Dikirim KPA Ke Para Pengawas Biasanya Kami Grup Pengawas Nanti Pengawas Akan Mengirimkan Ke Sekolah Grup Aksesor Berarti Saya tinggal Menunggu Dari Pengawas Atau Mungkin Saya langsung Menanyakan Ke Pengawas Kali Ya Pak Ya Boleh Bersanyakan Boleh Biasanya Pengawas Langsung Menginfokan Ya Oke Terima kasih Banyak Pak Ibu Silahkan Dari Ini Siapa Bu Eli Dari Edu Global Silahkan Bu Eli Terima Kasih Atas Kesempatannya Iya Pak Mau Tanya Ini Pak Terkait Dengan Tadi Yang harus Kita Siapin Untuk Diwawancara Ya Pak Ya Ada Tiga Guru Dan Dua KBM Per Guru Berarti Kan Bisa Dibilang Kelas Yang Harus Disiapin Itu Berarti Enam Rombol Ya Enam Kelas Ya Pak Ya Di Observasi Untuk Di Termasuk Diwawancara Juga Siswanya Ini Ingin Konfirmasi Aji Pak Baik Untuk Proses Pembelajaran Itu Satu Iya Dua Masing-masing Dua Masing-masing Setiap Aksesor Itu Mengobservasi Proses Pembelajaran Itu Dua Guru Jadi Aksesornya Kan Ada Dua Aksesor Satu Dan Aksesor Dua Jadi Aksesor Satu Akan Meobservasi Dua Orang Guru Aksesor Dua Akan Mengobservasi Proses Pembelajaran Dua Orang Guru Yang Berbeda Beda Kalau SD Beda Kelas Beda Macle Beda Tingkat Jadi Disiapkan Empat Bu Empat Tapi Acak Tidak Semuanya Siap Iya Semuanya Siap Jadi Nanti Aksesor Akan Memilih Misalnya Matematika Kelas Delapan Kalau SMP Berjalan Aja Nanti Sambil Sambil Proseskan Ada Hari Pertama Hari Kedua Ya Bu Ya Itu Kalau SMK Bisa Hari Berikutnya Bisa Lebih Dari Dua Hari Itu Anu Bu Nanti Aksesor Akan Memilih Misalnya Aksesor Satu Akan Matematika Kelas Sepuluh Dengan Misalnya Bahasa Indonesia Kelas Dua Belas Misalnya Nanti Yang Asesor Dua Begitu Untuk SMA Untuk SD Biasanya Tingkatannya Ada yang Kelas Rendah Ada yang Kelas Tinggi Begitu Seperti itu Ibu Ibu Dari SMA Edu Global Ya Silahkan Nanti Pak Saya Tambahkan Bu Baik Luring Maupun Daring Itu Proses Pembelajarannya Observasinya Tetap Berjalan Ya Nanti Aksesor Akan Menyiapkan Link Kalau Yang Daring Aksesor Akan Menyiapkan Link Utama Itu Dari Ban Provensi Link Utama Visitasi Daring Dari Ban Provensi Sudah Menyiapkan Link Room Rumnya Kemudian Aksesor Diberi Diberi Apa Namanya Ya Diberi Itu Bisa Breakout Itu Sudah Breakout Kemudian Juga Bisa Menambah Sendiri Jadi Bisa Nanti Tetap Di link Utama Di Breakout Dari Link Room Van Provinsi Yang Satunya Saya Biasanya Dua Yang Satunya Saya Gunakan Untuk Visitasi Apa Observasi Ke Kelas Itu Ada Sistemnya Bu Supaya Aksesor Bisa Melihat Langsung Di Kelas Itu Jadi Di Kelas Itu Kameranya Dinyalakan Dari Belakang Belakang Siswa Misalnya Nah Itu Maka Aksesor Akan Melihat Langsung Proses Pembelajarannya Seperti Jadi Tetap Bu Walaupun Daring Tetap Observasi Kelas Tetap Dilakukan Demikian Ya Bu Ibu Dari SMA Ibu Global Ya Baik Masih Ada Silahkan Pertanya Oh ini Masalah RPP RPP Maksudnya RPP Ada yang menggunakan RP1 lembar PGAJD Sedangkan yang Dinilai RPP Yang K13 Ini bagaimana Pak Baik K13 Itu kan Kurikulum RPP Tetapi Tetapi Lampirannya Harus Ada Rp1 lembar Itu kan Yang memuat Komponen Inti Saja Nah Nanti Untuk Lampiran Lampirannya Tetap Harus Dipenuhi Sesuai Dengan Yang Diinginkan Mungkin Pemahaman Antara RPP Satu lembar PJJ Kalau PJJ Itu kan Situasi Sekarang Kemudian RPP Yang Dinilai Itu RPP K13 Nah Kalau K13 Kurikulum Yang Dilaksanakan Hanya Sekarang Sudah 13 Semua Jadi RPP Satu lembar Itu juga Isinya Kurikulum 13 Cuman Tekniknya Sekarang Media Yang Digudakan Adalah Daring Ada yang Luring Itu mohon Di Berbeda Ini siapa Pak Bu Kosya Bagaimana Halo Bu Kosya Ada Silahkan Kalau mau Berbicara Bu Kosya Dibuka Saja Micnya Malah Kalau Kalau Moda Daring Akan Terpenuhi Penggunaan Teika Itu Ya Betul Itu Di level Di level Empat Itu Penggunaan TK Untuk Sumber Belajar Proses Belajar Itu Pasti Terpenuhi Malah Kalau pakai Daring Terbantu Kita Sebenarnya Walaupun Memang Asesornya Agak Babak Belur Ya Pak Karena Memang Jaringan Misalnya Kayak Kemarin Saya Di Pelosok Jaringan Susah Banget Sehingga Satu Kelas Tidak Terlihat Malah Di Kebon Karet Untuk Mencari Tapi Mudah-mudahan Kita Sekarang Luring Dan Daring Semoga Saja Untuk Mulan Mulainya September Juli Itu Sudah Luring Semua Mudah-mudahan Tetap Dengan Prokes Karena memang Agak sulit Juga Untuk Mengintrusikan Sorot Sana Sorot Sini Harus Punya Kamera Betul Bapak Ibu Pengalaman Saya Tahun Lalu Ada Satu Satu Dua Sekolah Saya Itu Memang Jaringannya Agak Kurang Jadi Mereka Sangat Begerja keras Sekali Supaya Jaringannya Tetap Ada Ada Juga Yang Tidak Ada Sama Sekali Jadi Anak Diboyong Kebon Karet Jadi Memang Kita Tidak Optimal Jadi Yang Kemarin Ada Penuh Pengampunan Kalian Pak Tayyip Banyak Nilai Kasih Sayang Silahkan Bapak Ibu Yang Ada Lagi Yang Lain Ada Lagi Nah Jadi Tidak Ada Halo Silahkan Apapun Yang Mau Ditanyakan Silahkan Sertaikan Mutu Guru Karena Mutu Guru Ini Nanti Ada Penilaian Ada Indikator Ada Pernyataan Ada Capaian Kinerja Level Ada Pembuktian Kinerja Seperti itu Jadi Apa saja Karena Memang Guru Ini Menentukan Walaupun 15% Dari 85% Dari Relatif Itu Silahkan Bapak Ibu Mengo Silahkan Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Assalamualaikum Dari SD Lumpang 02 Tarung Panjang Kebupaten Bogor Oke Tarung Panjang Ingin bertanya Begini Pak Kan Sudah menjadi Rasi Umum Kalau Bu Di Khususnya Di kami Di Tarung Panjang Banyak yang Kekurangan Ya Bu Ya Nah Bagaimana Cara Menyiasati Penilaian Berkaitan Dengan Mutu Guru Ini Kenyataannya Kan Di sekolah Itu Banyak Kekurangan Sekali Guru Karena Banyak Yang Pensiun Dan Lain Hal Terutama Di Keterpunyaan Sertifikat Pendidik Pak Itu Bagaimana Ya Itu Kan Susah Sekali Untuk Disiasatinya Maksudnya Ya Kalau Masalah Sertifikat Pendidik Apa Berpendidikan S1 Itu Di IPR Itu Ya Pak Ya Di IPR Itu Memang Gak Bisa Di apa-apa Kan Pak Itu Memang Misalnya Dari 6 Orang Guru Misalnya Yang Punya Sertifikat Pendidik Satu Ya Sudah Itu Satu Per Enam Kali 100% Gitu Gak Bisa Pak Karena Yang Dikonfirmasi Itu Telah Dokumennya Sertifikat Pendidiknya Ijazahnya Begitu Kalau Memang Sertifikat Pendidik Sudah Ini Pak Itu kan Ada hubungannya Juga Dengan Pengadaan Pendidik Pak Ya Pengadaan Pendidik Itu Ranahnya Bukan Sudah Bukan ranah Sekolah Lagi Itu kan Kalau yang Pengadaan Guru Kurang Itu Tapi Kalau S1 Bersertifikat Pendidik Itu memang Ranahnya Sekolah Untuk Memotivasi Guru Supaya Ikut BPG Kalau yang Belum S1 Untuk Kualifikasi Pendidikan S1 Seperti itu Pak Ahmad Masih Pak Kekurangan Di sana Apalagi Sekarang Pensiun Tahun Pensiun 2023 Baik Apa-apa Nanti Dibantu oleh Nilai-nilai Yang lain Jadi Jangan Main Siasat Ya Pak Iya Jangan main Siasat Sesuai dengan Keadaan Bapak Ibu Sesuai dengan EDS Sesuai dengan Keadaan Bapak Ibu Di sekolah Masing-masing Ya Seperti Artinya Kalau misalnya Kalau negeri Mungkin kan Agak sulit Kalau suasana Mungkin bisa Bisa diupayakan Saat Rekrutmen Kemudian Untuk peningkatan Atensinya Misalkan Apakah ada Bantuan Untuk meningkatkan Pendidikannya Seperti itu Jadi akan Dibaca Program-program Bantuannya Biasanya Dari Sekolah Swasta Itu Yang saya Beberapa Sekolah Yang saya Visitasi Memang betul Di SD Satupun Yang Kualifikasinya S1 PGSB Itu Memang Itu Mungkin Ya Karena Sekolah Swasta Ya Rekrutmen S1 Matematika S1 Bahasa Inggris S1 IPA Dan seterusnya Jadi Begitu Di Poin Itu Sesuai Dengan Kualifikasi Akademiknya Itu Tidak Terpenuhi Begitu Maka Betul Kata Buros Pada Tata Recruitment Pendik Baru Sesuaikan Dengan Jenjangnya Seperti Ya Silakan Yang lainnya Bapak Ibu Kemudian Ada lagi Teman-teman Sebelum Kita Tutup Jadi Memang Untuk Akreditasi Ini Pak Toyub Harus Betul-betul Untuk Guru Kalau Kemarin Jadi Administrasi Itu Benar-benar Diminimalisir Diminimalisir Untuk Bukti Fisiknya Dan Kemarin Tantang kemarin Banyak Nilai Yang Terbang Turun Bebas Turun Bebas Ya Betul Jadi Bukan Takut Takutin Memang Seperti Itu Kalau Kemarin 86 Sudah Bisa A Kalau Sekarang 91 86 Itu Sekarang Adanya Di B Negeri Kemarin Banyak Yang Terjun Terjun Terutama Misalkan Tadi Di ICR Itu Susah Di CM Susah Karena Memang Kita Aksesor Hati-hati Tidak Main Terima kasih Karena Memang Itu Akan Terbaca Di Dapodik Yang Selalu Bapak Ibu Ibi Terbaca Terutama Yang Dokumen-dokumen Yang Di Upload Pak Toid Harus Mengirimkan Fotonya Saat kita Di sana Kadang-kadang Seperti itu Ada Ada lagi Pertanyaan Terutama Ibu Betul Betul Sekali Ibu Ros Memang Ada beberapa Di saya Kemarin Ada yang A jadi B Kemudian Guru-guru Juga Yang Pelatihan-pelatihan Itu Beri Kesempatan Untuk Mempresentasikan Ketemannya Jangan Hanya Diketap Sendiri Itu Ada Levelnya Ya Rajin Rajin Ikut Pelatihan Tapi Tidak Pernah Didiseminasikan Ketemannya Jadi akhirnya teman-teman tidak ikut maju. Jadi semuanya harus membudaya. Jadi baru itu level 4. Jadi kalau hanya rajin, tapi tidak ada bukti bahwa dia menyampaikan lagi, bermanfaat untuk yang lainnya, itu ada di level 1 atau 2. Jadi sekarang level lumayan. Sayang itu kalau banyak yang lokan diklat, pelatihan, menulis buku, itu tidak didiminasikan itu ya Bu ya? Jadi yang level 4 itu kan Pak Sayyid, guru yang melakukan pengambangan berkelanjutan itu inisiatif sendiri ya. Jadi tidak hanya dikirim oleh sekolah, inisiatif sendiri apalagi ada sudah sertifikasi. Jadi dari 20% itu dia menggunakan untuk meningkatkan kompetensinya. Dan tentunya harus selesai dengan bidang yang diampu. Kemudian nanti itu juga diseminisikan lagi ke teman-temannya antar sejawat. Apalagi misalkan di MGMP, di KKG. Dan ada bukti fisik. Jadi seperti itu. Jadi walaupun dia banyak, tapi dia tidak pernah melakukan itu ada di level 1. Betul ya Pak Sayyid ya? Ya, betul. Memang betul Bapak-Ibu. Jadi memang terutama para kepala sekolah ini ya, untuk mencermati level-level di dalam instrumen aktivitasi itu. Jadi mungkin saja sekolah Bapak-Ibu bisa levelnya 4 di mutu guru. Beberapa itu ada 4. Tapi karena tidak ada misalnya yang harus 4 itu harus misalnya didihiminasikan. Tidak didihiminasikan. Maka akan levelnya jadi 3 itu. Betul. Jadi antara level dan skor bisa berbeda ya? Ya. Ya levelnya 4, tapi skornya di bawah. Nah, bisa jadi. Silakan mungkin Bapak-Ibu yang lain. Silakan Bapak-Ibu. Adakah, oh, Bu Arianti, Bandung. Bu Arianti, Bapak-Ibu, Mangga. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ros, Pak Tayyid. Saya tertarik nih yang terakhir tadi yang Ibu Ros katakan. Untuk seorang guru mengikuti pelatihan MKG atau apa, ada yang level pertama itu kan ini inisiatif. Kemudian yang ketiga juga masih berbeda ya. Nah, itu untuk membedakan inisiatif sendiri dengan disuruh oleh kepala sekolah. Gimana tuh? Ya. Inisiatif sendiri berarti kan misalnya ada biaya sendiri, pergi sendiri. Tapi tetap punya surat tugas. Itu ya Pak Tayyid. Jadi, ya, inisiatif sekolah, tapi belum ada dampaknya itu level satu. Ya. Jadi mengembangkan diri itu, atau hanya kalau disuruh aja, misalkan ikut seminar atau webinar, kalau disuruh aja oleh kepala sekolah baru dia ikut. Jadi tidak punya inisiatif sendiri ya, Bu. Ya, misalkan dia pengen ikut, Bu, ini ada ikut, saya pengen ikut inisiatifnya. Ada transportnya, saya keluarkan dari kepala sekolah. Nah, misalnya seperti itu. Tapi akan lebih baik lagi, guru-guru kan yang sudah punya sertifikasi, gunakan untuk itu. Begitu ya Pak Tayyid ya. Ya. Tapi berdampak untuk yang lainnya, gitu, Bu. Jadi sudah harus disuruh kepala sekolah gitu loh. Ya, saya menambahkan, Bu, dalam teknik penggalihan data kan ada wawancara. Wawancara keperlihatan, Bu. Akan kelihatan beberapa teknik para asesor akan mempunyai teknik sendiri-sendiri untuk menggali data. Nah, ini benar-benar inisiatif sendiri atau hanya sekedar diperintah oleh sekolah, begitu. Hanya ditugaskan saja, gitu. Dan kelihatan juga di karya-karyanya, Bu. Karyanya kan ada, nanti bisa juga terkonfirmasi dari hasil-hasil karya yang lainnya. Itu kan pertanyaan para asesor nanti akan menggali data itu, Bu. Makanya ada penggalihan data itu, ada telah dokumen, ada wawancara, ada wawancara, ada wawancara. Kervasi, ada kuisioner, ada FGD, ya, ada diskusi. Ada penggalihan data itu ke siswa, misalnya, wawancara ke siswa, wawancara ke komite. Jadi tidak hanya ke pas sekolah. Jadi akan kita gali. Emang untuk jadi asesor saat ini sangat-sangat sulit, ya, Pak Toyub, ya. Saat ini sedang rekrutmen, tuh. Jadi sangat sulit sekali, karena memang sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, ada lagi? Ada lagi, tidak? Saya mau menyambung itu dari Ibu Arianti. Berarti kalau misalkan yang atas inisiatif sendiri itu tidak perlu surat tugas segala, dong, ya? Kalau ikut pelatihan, misalkan dia harus surat tugas, Bu. Kalau ada apa-apa dijalankan, Ibu tahu bahwa guru itu sedang melaksakan, sedang mengikuti kegiatan atas izin sekolah. Tentu-tentu harus ada izin sekolah. Tapi pelatihannya kalau ada daring, Bu. Iya, boleh. Daring juga untuk bukti fisik, Bu. Untuk bukti fisik, daring berarti kan ada surat, misalkan ada edarannya, apakah itu bukti untuk layar, layar, apa-apa. Kemudian ada surat pemberitahuan dari kekuatan sekolah, kemudian ada screenshot. Jangan lupa screenshot. Seperti ini, Bapak-Ibu, jangan lupa screenshot, Bapak-Ibu. Dokumentasikan. Untuk gurunya, baikkan kekuatan sekolahnya. Itu untuk dokumen. Kalau bukti dari sertifikat saja, apakah itu kurang, ya, Bu? Bisa. Cuma kurang jadi nilainya, ya, Pak Tayud, ya? Jadi buktinya itu, Bu, harus lengkap, Bu. Sertifikat, kemudian surat tugas, undangan, kalau undangannya bentuk player, itu termasuk undangan, Bu, ya. Player, terus ada narasi di bawahnya, itu juga undangan. Kemudian, ini, screenshot tadi, itu untuk datar hadir, itu, kalau daring, lah, datar hadir, maka Bapak-Ibu ya, screenshot juga ini, ya, seperti Ibu lalu sampaikan tadi, untuk bukti bahwa Bapak-Ibu ikut mengikuti kegiatan daring. Kalau udah terlanjur, nggak diskrisiutin. Nah, ini kan ada Bapak-Ibu, ini kan masih bisa. Oh, jadi beberapa aja, ya, gitu ya, Pak? Ya, ada. Yang ada Ibu. Yang ada foto itu. Yang ada. Ibu kan misal skillset sendiri, itu. Oke, terus, kalau misalkan, guru itu, guru di sekolah itu, bisa menjadi fasilitator, di sekolah lain, bahkan di kecabatan lain, wilayah lain, gitu, bisa dimasukkan juga, berarti, Pak? Bisa, Bu. Bisa dimasukkan. Pengembangan diri juga, itu menjadi narasumber, gitu kan? Ya, menjadi fasilitator, itu bisa masukkan, Bu. Nanti mendapat, untuk, ini, menambah, menambah, poin, ya, poin di, di, putih tertentu. Itu, sebenarnya, kalau misalnya, buktinya, diminta, nah, diminta 8, hanya ada 5, berarti 5 per 8, tinggal menghitung itu aja, Bu. Oh. Jadi, kalau, kalau bisa saja, hanya sertifikat saja, tiba-tiba kan sertifikat, kita tidak tahu ya, sekarang, patuh, scan-scan gitu ya, nah, ada nggak bukti yang lain, misalnya, seperti itu bisa saja, hanya, harus 5, hanya ada 1, berarti 1 per 5, gitu, untuk menutupkan di mana kita. Oke. Jadi, jadi ada skor, ada level ya, jadi agak memang, berbeda. Baik, Bu. Pak, terima kasih. Sama-sama, Bu. Ada lagi? Ini udah jam 3 nih, kayaknya. Sudah, gimana? Tidak terasa ya? Bu Erna, hati-hati di jalan, masih di mobil. Pak Tayyip, ada closing statement-nya? Baik, kalau sudah tidak ada lagi, baik, Bapak-Ibu, memang, untuk di komponen mutu guru ini, saya ulangi kembali, saya bahwa, persiapkanlah, dokumen-dokumen pendukungnya, terutama RPP tadi ya, RPP, kemudian, pengembangan, pengembangan kompetensi, apa, profesi, keprofesian berkelanjutan, selanjutnya, dokumen RPP, kalau untuk SD, itu tematik terpadu. Nah, semua dokumen itu, akan terkonfirmasi, oleh, teknik yang lain, yaitu, wawancara. Dan, ingat, Bapak-Ibu yang diwawancari, tidak hanya gurunya, tapi kebalah sekolah, guru, dan, ada item-item, yang harus diwawancari, oleh siswanya. Jadi, bisa saja guru ngomong A, nanti siswanya ngomong B, Jadi, maka gunanya, ada konfirmasi, wawancara dengan siswa. Itulah, Bapak-Ibu, mudah-mudahan, Bapak-Ibu, teman-teman, kepala sekolah, guru, dapat mempersiapkan, kalau yang tahun ini, menjadi sasaran rekitasi, khususnya, untuk, komponen yang ketiga, mutu guru, walaupun, butirnya paling sedikit ya, Bapak-Ibu ya, butirnya paling sedikit, tetapi, ada di situ, proses pembelajaran, ya, observasi, proses pembelajaran, nah, itu ingat, di observasi, proses pembelajaran, akan terlihat semuanya, penggunaan media, penggunaan, metode, teknik, pembelajaran, ya, meminus kelas, kemudian, penggunaan IT, dan sebagainya, walaupun, hanya empat, butir, ditambah satu, khususan, kalau SD dan SMK, tetapi, prosesnya, akan lebih, akan lebih banyak, dengan yang lain, tidak kalah, mencinta waktu, ya, Bu, ya, itu ya, Bapak-Ibu, mudah-mudahan, dapat bermanfaat, kegiatan pada sore hari ini, kalau ada yang ingin bertanya kembali, silakan, bisa membuka, nomor WA saya, atau di website saya, toy.net, atau toy.id, terima kasih, mohon maaf, atas segala kekurangan, saya Hedy, Assalamualaikum Wr. Wb, saya kembalikan lagi, kepada Bu Ros, ya, baik, jadi, teman-teman semuanya, ini Bapak-Ibu guru itu adalah mitra pengawas, ya, kami itu adalah mitra, jadi, Bapak-Ibu terbuka untuk konsultasi, semua ada di grup, jadi, nanti, jika selesai, grup itu tidak akan saya bubarkan, jadi, silakan Bapak-Ibu untuk berkonsultasi dengan kami, untuk apapun itu, ya, berkaitan dengan, apa, akreditasi, silakan, ya, dan, juga bisa ke Bapak-Ibu pengawas pembina masing-masing, nah, intinya, mulai dari sekarang, benahi, ya, benah, semua, sekecil apapun, dokumentasikan, ya, jadi, betul-betul ya, ya, jadi, buku fisik itu, walaupun dokumen itu diminimalisir, ya, betul, tapi kan, kinerja itu, mana buktinya, kan, tetap seperti itu, jadi, dokumen itu maksudnya gini, bukan RPP, setumpuk RPP, nah, tidak begitu, RPP itu ada dokumen, baik itu mau diperli, mau subcopy, maupun adcopy, itu pasti dokumen ada, yang dimaksud dokumen itu, tidak seperti kemarin, dokumen itu numpuk, RPP itu, dan itu hasil downloadan, downloadan siapa, TU, atau operator, jadi masih anget, ya, kadang-kadang baru diambil dari pencetakan, karena masih di hard copy, nah, itu, kami itu sudah, bau-bau begitu sudah hafal ya, Pak Toyib, alasan tahun jadi asesor, sangat hafal, kadang-kadang kalau saya lihat, begitu numpuk, masih bersih, saya nggak pernah dibuka, Pak Toyib, itu pasti masih amat, itu tahu, isinya benar, begitu kita konfirmasi, RPP yang masuk buruk, dengan yang di, tadi dokumen, sangat berbeda, kami memang, kami tidak, karena bukan dia yang membuat, jadi, karena bukan dia yang membuat, mulai, mulai, yang benar, ya, jadi, kembalilah ke, kembalilah ke, di panggungnya, kejalan yang benar, Bu, kembalilah ke jalan yang benar, kembalilah ke, dan dapod itu selalu di update, ya, karena memang, bidiknya dari situ ya, Pak Toyib ya, dari rapor kita selalu di update, nah, untuk update dapod itu kan harus jujur, karena kalau tidak jujur, itu kan nanti, lalian ke RKS, lalian ke RKS, kalau dia hanya bohong-bohong, itu, yang kalau persis itu adalah, Bapak Ibu semua, benar nggak sih data ini, gitu, bagaimana untuk meningkatkan itu, kan kita yang harus tahu, menilai diri kita sendiri, seperti itu ya, Bapak Ibu, jadi nanti, mohon aktivitasi ini memang, untuk prestis sekolah ya, masih nanti jangan, jadi kok masih C, kok masih ini, atau masih didengar, gitu ya, atau masih dilirik, dilihat, gitu ya, nah, jadi yang seperti itu, banyak loh yang kemarin, yang Tete ya, Pak Toyib ya, ya, kemarin banyak juga yang terjun bebas, Bu, yang Tete, karena memang tidak bisa tertolong, dari, apa, performannya segala macam, nggak ada, misalnya, seperti itu, udah pasrah aja, nggak ada, nggak ada, ya, segitu aja, jadi tidak demikian, ada yang nanya, dokumennya berapa lama, Pak Toyib, yang harus ini, apa, kinerja, biasanya yang 2 tahun berjalan ya, yang sekarang, performannya, gitu ya, semuanya, apa yang dilakukan, Bapak Ibu, jangan lupa, didokumentasikan, ya, baik beberapa, apa, film, foto, foto itu lebih-lebih terlihat, karena tangannya ada, film juga, kalau dokumen kertas ini, kenapa diminimalisir, itu mau bisa dibuat, Bu, dalam satu hari bisa, buat tanda tangan, daftar hadir, misalnya ya, daftar hadir, bisa dibuat, mau 100 lemar, bisa, ini yang disebut dengan, di dokumen diminimalisir, tetapi kalau misalkan ada fotonya, kegiatan itu ada, ini daftar harinya, ini undangannya, ini apa, daftar kegiatannya, itu jelas, gitu, seperti itu, kalau misalkan seperti ini, daftar harinya misalkan tidak ada, karena memang, Ibu absennya ke kami, misalnya, nah, itu, dari foto ini bisa dilihat, ada jumlah partisipan berapa, nama Ibu ada enggak di sini, itu sudah bisa lebih akurat buktinya, gitu ya Pak Toyib ya? ya, jadi, jadi dokumen itu, jangan asal membuat dokumen, sepuluh minimalisir, tetapi kita butuh dokumen, ya Bapak Ibu ya, ada wancara, observasi, ada kuisioner, nah, jadi, tidak, tidak disiapkan, tapi semua harus siap, jadi, asesor biasanya acak, ya, gitu, itu mungkin yang bisa sampaikan, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak puas, sehingga bisa membaca, membuka, membedah lagi, ya, sehingga nanti didiskusikan, lagi di clock kita, baik, untuk sebelum kita mengakhiri, kita buka dulu kamera ya, supaya kita dapat, semuanya mendapat, dokumentasi, ini Pak Tian, dari tadi, tidak ngedip-ngedip nih Pak Tian, ayo Pak Tian, ngedip lah, mana, Pak Tian udah janteng, tapi kok enggak kelihatan jantengnya, halo Pak Tian, Maulana, maulana, adakah, Bapak Ibu sudah absen, boleh dibuka audienya, sudah absen, tidak nunggu materi, ya Pak, materi ya Mam, materi mau di sini, Pak Tian, atau di, grup aja Bu, grup aja Bu, ya, ada masalah dengan Pak Tian, orangnya ada enggak ya, Pak Tian, halo, Pak Tian, Pak Tian lagi makan Bu, lagi makan, enggak apa-apa, ada Bu, halo, ada Bu, lagi halangan, mana tuh, itu masih foto, ada Bu, ada Bu, bentar Bu, ada Pak Tian, ayo kita, ya Pak Tian, betul Pak, halaman pertama, atau ya, kita, kita screenshot, kasih jempol dong, buat Pak Toyib, jempolnya ada di reaksi, Bapak Ibu, oke, kasih jempol dulu, buat Pak Toyib, ya, nanti saya kirim langsung, ke sebentar, kelas bedah ya, kemudian halaman, kedua, ini ada empat halaman, siapa yang beruntung, dekat dengan Pak Toyib, senyum, oke, sebentar, saya kirim lagi, kalau bisa ya, Bukatarina, itu yang dekat saya, di samping saya, beda-beda ya, setiap ini beda, ya, halaman tiga, halaman tiga, ini pada nutup nih, Pak Syoto, Bu Rosida, Bukatarina, Barbi Minsi, Ulaili, Ibu Rena, Ibu Esti, Ibu Rena, Masih-Masih-Masih-Masih-Masih-Masih-Masih-Masih-Masih-Masih, terakhir cuma nama doang, terakhir cuma, baik Bapak Ibu, semuanya, baik Bapak Ibu, saya pribadi mohon maaf, jika banyak kekurangan salah kata dalam pergiatan hari ini, terima kasih Pak Toyib, yang sudah memberikan pencerahan, semoga bermanfaat, kita, nilai apsi kita adalah, berbagi, membaca, baca, bagi, berkolaborasi, dan bermain. Terima kasih sekali lagi, kembalilah kita tutup dengan membaca, hamdalah. Terima kasih sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.